Yang mulia surgawi, pembangkit tenaga listrik macam apa itu? Mungkinkah warisan kemuliaan ilahi Taihao merupakan metode penanaman tingkat keabadian? Luoping menjawab dengan hampa. Meskipun dia tidak tahu mengapa lelaki tua itu ingin membicarakan apa yang terjadi saat itu, dia tentu saja harus mendengarkan dengan cermat karena lelaki tua itu berbicara dengan sangat serius. Luoping belum pernah mendengar tentang yang mulia surgawi yang disebutkan orang tua itu sebelumnya. Namun, lelaki tua itu mengatakan bahwa yang mulia surgawi ada pada awal mula alam semesta, jadi mereka pastilah pembangkit tenaga listrik yang tak terbayangkan. Pembangkit tenaga listrik macam apa itu? Saya tidak tahu karena itu adalah level dan keberadaan yang bahkan makhluk abadi pun sulit untuk bersentuhan dengannya. Saya hanya memiliki pemahaman kasar tentangnya dari Slip Giok. Saya hanya tahu bahwa pada awal mula alam semesta, hanya ada lima kemuliaan ilahi, dan kemuliaan ilahi Taihao adalah salah satunya. Coba pikirkan, Anda dapat membayangkan status seperti apa yang dimilikinya. Yah, ini bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. Mari kita bicara tentang warisan yang mulia Taihao. Warisan yang aku peroleh dari Slip Giok disebut, catatan ilahi Taihao. Catatan ilahi Taihao berisi empat teknik langka. Itu adalah, kitab suci pil, kitab suci senjata, kitab suci arai, dan taktik jimat. Keempat teknik ini adalah dasar dari budidaya teknik pil, senjata, susunan, dan jimat. Selama Anda mendapatkannya, itu setara dengan memahami inti dari teknik pil, senjata, susunan, dan jimat. Kamu pasti akan menjadi master empat seni. Meskipun saya tidak dapat mengembangkan metode kultivasi, saya masih dapat mengembangkan empat teknik penting ini. Selain itu, ada banyak bahan berharga di dalam Slip Giok. Oleh karena itu, saya mengikuti catatan-catatan Dewa Taihao dan pertama-tama mengembangkan kultivasi kekuatan jiwa metode dan metode pengendalian kebakaran. Begitu saja, saya berkultivasi selama 100 tahun sebelum akhirnya benar-benar memahami metode penanaman kekuatan jiwa dan teknik pengendalian api. Pada saat yang sama, saya mampu menyempurnakan pil perpanjangan kehidupan. Itu dengan bantuan perpanjangan kehidupan. Pil yang bisa saya pastikan umur saya tidak akan habis dan bertahan selama seribu tahun. Orang tua itu berhenti lagi dan memandang Luo Ping dan Luo Li, seolah ingin mendapat tanggapan dari mereka. Melihat ini, Luo Ping dan Feng Yiming bertanya serempak, lalu. Pada saat itu, mereka berdua agak mengerti bahwa lelaki tua bernama Yuan Tianxing pasti sudah lama tidak berbicara. Dia sudah terlalu lama kesepian, itulah sebabnya dia terus berbicara. Meskipun Yuan Tianxing telah banyak bicara, mereka tidak merasa kesal. Sebaliknya, mereka ingin terus mendengarkan. Pertama, karena mereka memperoleh banyak pengetahuan dari kata-kata Yuan Tianxing. Kedua, mereka juga penasaran bagaimana pengalaman Yuan Tianxing yang menantang surga berkembang. Mendengar jawaban Luo Ping, meski hanya tiga kata, Yuan Tianxing sangat senang. Dia mengagumi kecerdasan mereka. Seribu tahun kemudian, pencapaian saya dalam empat seni telah mencapai tingkat Grandmaster. Dengan kecepatan seperti itu, saya menyadari bahwa saya sebenarnya adalah seorang jenius, seorang jenius yang mengembangkan empat seni. Jadi, saya menggunakan alat terbang yang telah saya sempurnakan untuk meninggalkan jurang maut dan kembali ke tempat saya dilahirkan. Disengaja atau tidak, saya menunjukkan kemahiran saya dalam empat seni dan menarik perhatian sekte di sekitarnya. Setelah itu, sekte-sekte ini datang satu demi satu. Mereka semua ingin mengundang saya menjadi tetua tamu mereka. Oleh karena itu, saya memilih sekte terkuat dan bergabung dengan mereka. Sebenarnya, tujuanku bukanlah menjadi seorang tetua, tapi untuk menemukan tempat yang aman dan mendapatkan beberapa harta untuk mengembangkan empat seni. Aku tinggal di sekte ini selama tiga ribu tahun. Selama tiga ribu tahun ini, kemahiranku dalam empat seni telah mencapai tingkat Grandmaster tingkat sembilan. Terlebih lagi, aku telah meningkatkan fisiku dengan bantuan alkimia, senjata, formasi susunan, dan teknik jimat. Kultivasi saya juga telah mencapai periode panjang umur yang selalu saya impikan. Saat ini, saya tidak perlu lagi bergantung pada sekte lain. Jadi, saya meninggalkan sekte itu dan mendirikan sekte saya sendiri. Mengandalkan pencapaian ku dalam formasi susunan, aku menggabungkan lima formasi arrai tingkat sembilan di pintu masuk sekte dan membuat susunan gabungan kuat yang disebut arrai pencampur asal. Apa, arrai pencampur asal? Mendengar itu, Luo Ping tiba-tiba berteriak, menyelai Yuan Tianxing. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa, dan bahkan Feng Yiming pun memiliki ekspresi serupa. Benar, saya adalah pendiri Istana Suci Yuan Yi. Istana Suci Yuan Yi didirikan satu juta tahun yang lalu dan setelah lima puluh ribu tahun pembangunan, istana ini telah menjadi istana kelas satu. Sekte, semua ini karena aku. Sangat disayangkan bahwa sembilan ratus lima puluh ribu tahun yang lalu, saya datang ke ruang iblis untuk mencari bahan untuk menyempurnakan senjata. Saya tidak menyangka akan bertemu pembah semi di sana. Kemudian, karena taruhan, saya kehilangan kebebasan saya padanya. Sejak itu, saya sudah berada di gua pembasmi selama 300 ribu tahun. Sayangnya, selalu ada orang yang lebih baik dariku. Meski aku terjebak selama 300 ribu tahun, aku rela menerima kekalahanku. Momong-momong, bagaimana situasi Istana Suci Yuan Yi sekarang? Apakah para junior itu membuatku malu? Apakah Istana Suci masih merupakan sekte kelas satu? Yuan Tianxing melihat ekspresi Luo Ping dan Feng Yiming dan tahu bahwa mereka telah menebak identitasnya, jadi dia mengatakannya secara langsung. Kemudian, dia dengan kasar menjelaskan alasan dia terjebak dan kemudian mengubah topik untuk menanyakan situasi Istana Suci Yuan Yi. Mendengar pertanyaan Yuan Tianxing, Luo Ping dan Feng Yiming saling pandang. Keduanya tampak tak berdaya dan emosional. Sejujurnya, Istana Suci Yuan Yi yang didirikan oleh senior secara misterius hancur 100 ribu tahun yang lalu dan tidak ada lagi. Bahkan reruntuhan sekte tersebut telah hilang. Seni pedang mengguncang langit yang dikembangkan oleh Saudara Feng ditemukan oleh Tuanku ratusan tahun yang lalu ketika dia secara tidak sengaja memasuki reruntuhan sektemu. Kemudian, Tuanku diteleportasi oleh kekuatan misterius. Seluruh alam budidaya tidak tahu mengapa sektemu hancur. Luo Ping memberitahu Yuan Tianxing tentang kehancuran Istana Suci Yuan Yi. Bagaimanapun, Yuan Tianxing adalah pendiri Istana Suci Yuan Yi, jadi dia harus mengetahuinya. Apa, itu hancur? Mendengar ini, Yuan Tianxing tidak percaya. Nada suaranya sangat bersemangat dan suram. Setelah berbicara, Yuan Tianxing terdiam. Ekspresinya suram untuk beberapa saat. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saya kira tubuh aslinya mengalami masalah di alam surgawi, itulah sebabnya mengapa sekte tersebut terlibat. Hanya seorang kultifator kuat dari alam surgawi yang dapat melenyapkan sekte tersebut tanpa meninggalkan jejak dan tidak membiarkan sekte lain di alam budidaya menemukan apapun. Petunjuk. Naik turunnya suatu sekte ditentukan oleh takdir. Tidak ada yang bisa memaksanya. Selama tubuh asliku aman, itu yang terpenting. Momomomong, sekte saya hancur. Apakah ada murid yang beruntung selamat? Yuan Tianxing sepertinya sudah menebak alasan kehancuran Istana Suci Yuan Yi. Dia lebih berpikiran terbuka dan dengan cepat melepaskan diri dari kesuraman kehancuran sektanya. Namun, dia masih khawatir dengan situasi murid-muridnya, jadi dia bertanya pada Luoping. Senior, sebagian kecil murid sekte Anda beruntung selamat. Setelah 100 ribu tahun pemulihan dan pengembangan berkelanjutan, mereka kini telah terbagi menjadi empat sekte independen. Gunung Jimat Ilahi, Aula Artefak Misterius, Istana Formasi Menakjubkan, dan Sekte Pil Menakjubkan. Keempat sekte ini masing-masing mewarisi teknik dukungan dari senior. Mereka sekarang menjadi sekte kelas 2, yang dapat dianggap telah melestarikan warisan senior. Luoping dengan jujur memberitahu Yuan Tianxing situasinya, yang dapat dianggap sebagai bentuk penghiburan baginya. Mendengar kata-kata Luoping, Yuan Tianxing mengungkapkan sedikit kelegaan. Bagus, selama junior ini masih bekerja keras, maka saya yakin. Mari kita kembali ke topik utama dan melanjutkan topik sebelumnya. Kamu sudah mengetahui identitasku. Sebelum aku naik, keempat seniku mencapai tingkat master abadi. Apakah menurutmu aku memenuhi syarat untuk menjadi mastermu? Bolehkah aku membuatmu menerimanya dengan sukarela? Yuan Tianxing merasa lega mengetahui bahwa warisan sekte tersebut belum hilang, jadi dia kembali ke topik yang sedang dibahas dan meminta pendapat Luoping. Master Empat Seni Abadi Ekspresi Luoping kaget dan hatinya terguncang. Untuk dapat mencapai tingkat master abadi dalam alkimia, senjata, formasi, dan jimat mungkin sangat langka di seluruh sejarah alam budidaya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya sekarang. Berdasarkan status dan pencapaian pihak lain dalam empat seni, dia pasti akan yakin. Pada saat ini, Luoping memikirkan Tuan Jahat Che Yee dan tidak bisa menahan senyum liciknya. Senior, identitasmu memang cukup meyakinkanku, tapi junior ini masih memiliki beberapa pertanyaan yang kuharap senior bisa menjawabnya. Selama senior bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, junior ini dengan sendirinya akan bersedia menjadi murid senior. Luoping masih memiliki banyak pertanyaan di hatinya, jadi dia tentu ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengklarifikasinya. Bagus, tidak masalah. Tanyakan saja jika kamu punya pertanyaan. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Yuan Tianxing cukup puas dengan jawaban Luoping dan tidak ragu-ragu menyetujui permintaan Luoping. Senior, kamu bilang kamu terjebak di gua pembantaian 950 ribu tahun yang lalu dan telah terperangkap selama 300 ribu tahun. Apa yang terjadi? Juga, senior, kamu bilang kamu mencapai level Master Abadi sebelum naik. Karena kamu sudah naik, kenapa kamu masih di sini? Siapa penguasa asal yang kamu bicarakan ini? Luoping menanyakan dua atau tiga pertanyaan dalam satu tarikan napas. Ini semua adalah hal-hal yang dia tidak mengerti ketika Yuan Tianxing menjelaskan sebelumnya. Nak, kamu cukup perhatian. Sebenarnya, aku hanya perlu menjawab satu dari tiga pertanyaanmu, dan kamu harus memahami semuanya. Aku yang kamu lihat sekarang hanyalah seuntai jiwa Yuan Tianxing. Penguasa asal Yuan Tianxing telah naik 650 ribu tahun yang lalu. Meskipun aku hanyalah seutas jiwa, aku memiliki kesadaran mandiri. Aku selalu menjaga gua pembantaian dan memenuhi janji penguasa asalku. Begitu Yuan Tianxing mengatakan itu, Luoping dan Feng Yiming mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka sangat dekat dengan Yuan Tianxing, sehingga mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh sama sekali pada dirinya. Jika Yuan Tianxing tidak mengatakannya sendiri, mereka pasti tidak akan bisa mengatakan bahwa dia hanyalah seutas jiwa. Ini karena dia tidak berbeda dengan tubuh ras manusia sejati. Kamu tidak perlu melihatnya. Karena penguasa asal mengembangkan metode penanaman jiwa dari catatan Dewa Taihao, kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat Dewa Palsu Jiwa Kuning level 9. Kamu tidak akan bisa melihat menembusnya. Sehelai jiwanya. 562. Begitu. Lalu bagaimana kamu bisa kalah dari pedang iblis pembasmi dan terjebak di sini? Dengan penguasaanmu terhadap empat seni dan kultivasi, kamu seharusnya tidak lebih lemah dari pedang iblis pembasmi. Luoping tidak memikirkan masalah jiwa Yuan Tianxing dan menanyakan pertanyaan berikutnya. Mendengar pertanyaan Luoping, Yuan Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamu terlalu meremehkan kekuatan dao pembantaian dan kekuatan pedang iblis pembasmi, sama seperti aku. Saat itu, setelah saya membangun Istana Suci Yuan Yi, saya berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan akhirnya mencapai tahap akhir Dongsu. Agar memiliki peluang lebih baik untuk selamat dari kesengsaraan surga, saya ingin menyempurnakan baju besi pertahanan yang belum pernah ada sebelumnya untuk sendiri. Bahan untuk armor hanya dapat ditemukan di ruang Sekte Iblis, jadi aku memasuki ruang Sekte Iblis. Saat itulah aku bertemu dengan Pembasmian. Seperti aku, dia juga membangun Istana Suci Pembasmian. Hanya dalam puluhan ribu tahun, Istana Suci Pembasmian menjadi Sekte Iblis kelas 1. Saudara Pembasmian tidak menolaku karena aku dari ras manusia. Kami merasa seperti teman lama pada pandangan pertama dan menghargai bakat satu sama lain, menyesal karena kami tidak bertemu lebih awal. Setelah kami mempelajari pengalaman masing-masing, kami berdua memiliki ide untuk bersaing satu sama lain. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk melakukan pertarungan besar. Namun, sebelum pertarungan dimulai, Broterslayer mengusulkan sebuah taruhan. Ternyata, dia ingin mendirikan Tanah Suci di dalam Sekte tersebut dan meninggalkan warisannya untuk diperoleh generasi muda. Oleh karena itu, taruhannya adalah jika saya kalah, saya akan membantunya mendirikan Tanah Suci dan kemudian menjaganya. Tanah Suci. Jika dia kalah, dia akan mengikutiku dengan sukarela dan menjadi pengawalku. Saat itu, aku sombong dan berpikir bahwa dengan penguasaan empat seniku, aku tidak akan kalah, jadi aku menyetujui taruhannya. Siapa yang akan melakukannya? Pikiran. Yuan Tianxing menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia tampak sedikit kesepian, seolah pertempuran itu masih segar dalam ingatannya. Luo Ping dan Feng Yiming mendengarkan dengan penuh perhatian. Dari kata-kata Yuan Tianxing, mereka menyadari bahwa pedang iblis pemusnahan juga seorang jenius yang diberkati surga. Menurut pendapat mereka, pertarungan antara pedang pembantai iblis dan Yuan Tianxing akan sangat sengit. Mereka bahkan mungkin bertarung selama beberapa hari beberapa malam. Namun, kata-kata Yuan Tianxing selanjutnya benar-benar membalikkan ekspektasi mereka. Siapa sangka bahkan dengan seluruh usahaku dan bantuan pil, senjata, susunan, dan jimat, pedang itu tetap tidak mampu menahan kekuatan pedang saudara slumi. Aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak sebelum aku dikalahkan oleh teknik tebasan pertama dari teknik pembunuhan abadi. Empat lapisan pertahananku sama sekali tidak berguna. Kamu tidak tahu seberapa kuat empat lapisan pertahananku. Formasi tingkat sembilan adalah lapisan pertahanan pertama, sembilan jimat umu tingkat tinggi adalah lapisan pertahanan kedua, baju besi spiritual tingkat sembilan adalah lapisan ketiga. Pertahanan, dan lapisan pertahanan terakhir adalah sembilan pil kelas sembilan yang menyatu ke dalam tubuhku. Aku bisa mengatakan tanpa melebih-lebihkan bahwa hanya aku yang bisa mengeluarkan pil, senjata, susunan, dan jimat kelas atas. Namun meski begitu, aku masih kalah total. Dao pembantayan, masuki dao melalui pembantayan, dan buktikan dao melalui pembantayan. Begitu niat membunuh terbentuk, itu tidak dapat dihentikan. Kekuatan pembantayan sangat menakutkan. Sulit untuk dibayangkan. Tak satupun dari gerakannya yang mewah. Mereka sederhana dan lugas, namun tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihentikan. Meskipun Yuan Tianxing telah kalah dari pedang iblis pemusnahan, dia sepenuhnya yakin dengan kekuatan lawannya. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang dao pembantayan. Luoping dan Feng Yiming sangat terkejut saat mendengar empat lapis pertahanan Yuan Tianxing. Seperti yang dikatakan Yuan Tianxing, hanya dia yang bisa melakukan hal seperti itu. Pil, senjata, susunan, dan jimat yang dia gunakan semuanya adalah barang kelas atas di domain budidaya. Salah satu dari mereka akan diperebutkan oleh banyak orang, apalagi banyak dari mereka. Namun, empat lapisan pertahanan yang dibuat Yuan Tianxing sama sekali tidak berguna. Mereka dikalahkan oleh pedang iblis pemusnahan dalam satu serangan. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan pedang iblis pemusnahan. Luoping dan Feng Yiming belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi mereka masih membayangkan kekuatan pedang iblis pedang pemusnahan di benak mereka. Terutama Feng Yiming. Karena dia mengembangkan dao pembantayan, dia bermimpi mencapai level seperti itu suatu hari nanti. Senior, berapa lama kamu berjanji pada pedang iblis pemusnahan untuk menjaga gua pemusnahan? Sudah hampir satu juta tahun. Bukankah sudah waktunya? Luoping puli dari keterkejutannya dan bertanya lagi pada Yuan Tianxing. Segera, batas waktunya adalah satu juta tahun. Dalam lima puluh ribu tahun lagi, aku akan bisa meninggalkan tempat ini dan kembali ke tubuh asliku. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian setelah tinggal di sini begitu lama. Sepertinya-sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu. Awalnya, saya tidak berencana untuk menjadikan Anda sebagai murid saya. Meskipun Anda memiliki banyak trik dan harta, jika Anda tidak memiliki pemahaman yang cukup, Anda tidak akan dapat memahami esensi dari pil, senjata, susunan, dan jimat. Namun, saat kamu memecahkan jimat yang aku buat dan mendapatkan harta karun di dalam gua, aku mendapat ide ini. Aku yakin kamu pasti bisa mempelajari semua kahlian ku. Yuan Tianxing menjawab pertanyaan Luoping dan kemudian menjelaskan mengapa dia ingin menjadikannya sebagai muridnya. Itu karena dia melihat pemahaman Luoping tentang formasi dan jimat. Mendengar ini, Luoping akhirnya memahami sebab dan akibat. Dia tidak lagi ragu, Yuan Tianxing memang senior yang terhormat. Dia bersedia menjadikannya sebagai tuannya. Selain itu, selama dia mengambil Yuan Tianxing sebagai gurunya, dia tidak hanya akan dapat mewarisi tekniknya, tetapi bahkan Feng Yiming pun akan dapat memperoleh panduan pembantaian pedang iblis pemusnahan. Mengapa tidak? Salam, Tuan. Luoping berlutut di tanah dan membungkuk pada Yuan Tianxing. Melihat ini, Yuan Tianxing tertawa dan melambaikan tangannya untuk membantu Luoping berdiri. Haha, aku telah menjaga gua pemusnahan selama 600 ribu tahun. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan bagiku. Murid yang baik, karena kamu telah menganggapku sebagai gurumu, aku akan meneruskan catatan ilahi tai hau kepadamu. Aku harap kamu bisa melampauiku. Saat Yuan Tianxing berbicara, dia mengeluarkan secarik batu giok dan menempelkannya ke kepalanya. Setelah beberapa lama, dia melepaskannya dari kepalanya dan memberikannya kepada Luoping. Saya telah menyalin isi catatan ilahi tai hau dan menempatkan semuanya di slip giok ini. Tidak hanya berisi empat teknik penting, tetapi juga berisi metode penanaman kekuatan jiwa dan teknik pengendalian kebakaran. Selama kamu mempelajarinya dengan serius, kamu pasti akan dapat memahami metode budidaya kekuatan jiwa dan teknik pengendalian kebakaran dengan sangat cepat dengan pemahamanmu. Kemudian, kamu akan dapat menampilkan tingkat teknik pil, jimat, formasi, dan jimat. Namun, kamu harus ingat bahwa catatan ilahi tai hau terlalu berharga. Bagaimanapun juga, kamu tidak boleh membeberkannya. Para ahli alam abadi datang untuk memusnahkan sekte saya. Apakah Anda mengerti? Setelah Yuan Tianxing memberikan slip giok itu kepada Luoping, dia memperingatkannya lagi. Dia secara khusus mengingatkannya untuk tidak membeberkan catatan ilahi tai hau. Saya mengerti. Apapun situasinya, saya tidak akan membeberkan catatan ilahi tai hau. Saya juga akan mempelajari empat teknik dengan rajin. Saya tidak akan mempermalukan Anda, Tuan. Itu benar, Tuan. Sekarang aku telah menganggapmu sebagai Tuanku. Bukankah seharusnya kamu memberikan panduan pedang pembantaian kepada Saudara Feng? Setelah Luoping berjanji, dia mengingatkan Yuan Tianxing tentang persetujuan mereka. Yuan Tianxing tersenyum ketika mendengar itu. Dia mengeluarkan slip giok lainnya dan memberikannya kepada Feng Yiming. Kamu juga telah mengambil harta karun. Panduan pedang pembantaian ini diperoleh oleh Saudara Luomi setelah hampir mati. Itu milikmu sekarang. Sama halnya denganmu. Kamu harus berkultivasi dengan serius. Karena kamu telah memperoleh warisan Saudara Luomi, kamu dapat dianggap sebagai muridnya. Kamu tidak dapat mempermalukannya. Yuan Tianxing juga memperingatkan Feng Yiming. Yang terakhir dengan penuh semangat meraih slip batu giok yang mengambang di depannya dan menganggup ke arah Yuan Tianxing. Senior, jangan khawatir. Meski junior ini belum pernah melihat Master, saya sudah bisa membayangkan kehebatan Master. Junior ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk berkultivasi dan berusaha mencapai level Master. Feng Yiming segera membuat janji setelah mendapat kesempatan sebesar itu. Dia tidak hanya berjanji pada Yuan Tianxing dan tuannya, tapi dia juga berjanji pada dirinya sendiri. Eh, guru, murid ini punya pertanyaan lain. Mungkinkah tidak ada murid Istana Suci Luomi yang lulus ujian dalam jutaan tahun terakhir? Atau apakah warisan pedang pembantaian iblis sebenarnya ada di tanganmu? Anda dapat memutuskan kepada siapa Anda ingin menyebarkannya? Luoping bertanya lagi, Yuan Tianxing tersenyum penuh arti saat melihat seringai nakal Luoping. Haha, nak, penglihatanmu memang cukup bagus. Lumayan. Sebenarnya, ada beberapa murid berbakat dari Istana Anihilation Sein, tapi mereka semua terpaksa keluar karena ujianku. Saya tidak ingin mereka mendapatkan warisan begitu cepat. Begitu mereka mendapatkannya, Istana Suci Luomi tidak akan mengirim murid lagi ke sini. Bukankah membosankan jika saya tinggal di sini sendirian? Selama warisannya masih ada, Istana Suci Luomi akan terus mengirimkan murid ke sini. Sedangkan bagiku, sesekali, ketika aku merasa bosan, aku akan membuat fenomena di Istana Suci Luomi untuk memberi tahu mereka bahwa Istana Luomi Sein akan dibuka kembali. Ini sudah berlangsung lama sekali. Faktanya, meskipun aku tidak bertemu denganmu kali ini, aku akan mewariskan warisan Saudara Luomi sebelum batas waktu berakhir. Ini hanya masalah waktu sekarang. Luoping dan Feng Yiming tercengang saat mendengar rahasia Yuan Tianxing. Mereka tidak pernah menyangka bahwa warisan yang dirindukan Luomi Sein Palace selama bertahun-tahun sebenarnya berada di tangan orang luar. Alasan mengapa para murid Istana Suci Luomi tidak dapat memperoleh warisan adalah karena orang luar menganggapnya membosankan dan menggunakan beberapa trik untuk mencegah mereka lulus ujian. Jika para murid Istana Suci Luomi mengetahui alasannya, mereka mungkin akan muntah darah karena marah. Omong-omong, Tuan, Anda mengatakan bahwa Pedang Pembantaian Iblis meninggalkan tiga warisan. Selain buku pedoman Pedang Pembantaian, apa dua warisan lainnya? 563. Mendengar pertanyaan Luoping, ketertarikan Feng Yiming terguncang. Lagipula, panduan Pedang Pembantaian sudah sangat berharga. Dia tidak bisa memikirkan warisan lain yang bisa dibandingkan dengannya. Yuan Tianxing mengungkapkan senyuman menggoda. Dia tidak langsung menjawab Luoping. Sebaliknya, dia mengulurkan jarinya dan menggambar garis di udara. Dua gambar segera muncul di udara. Ada sosok di setiap gambar. Mereka semua menggunakan teknik untuk mengumpulkan harta karun di depan mereka. Saudara Huo, Ku Yun. Sekilas Luoping mengenali keduanya. Mereka adalah Huo King dan Ku Yun, yang telah memasuki ruang dua pedang lainnya. Faktanya, anak yang kamu tipu sampai mati juga memiliki bakat yang bagus. Jika aku tidak menghargaimu, aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Keduanya telah lulus ujian sekte iblis. Sekarang, warisan telah muncul di hadapan mereka. Kali ini, aku tidak akan ikut campur. Biarkan mereka mendapatkannya berdasarkan keberuntungan mereka sendiri. Yuan Tianxing melihat dua gambar di udara dan berkata kepada Luoping. Anak yang dibicarakannya adalah Luoping. Luoping hanya tertawa kecil. Menatap kedua gambar itu, Luoping tidak peduli dengan situasi Huo King dan Ku Yun. Sebaliknya, dia melihat dua harta karun di depan mereka. Di depan Huo King, ada tiga sinar cahaya pedang yang melayang di udara. Setiap sinar cahaya pedang terus-menerus memancarkan pedang Qi yang tak ada habisnya. Pedang Qi menyebar ke segala arah. Huo King, yang berada jauh dari lampu pedang, kesulitan memblokirnya. Dari ekspresi Huo King, dia tampak berada di bawah tekanan besar. Ketiga lampu pedang ini mengandung tiga helai maksud pedang saudara Luomi. Itu adalah maksud pedang pengguncang langit tertinggi, maksud pedang pembantaian utama, dan maksud pedang pembantaian dasar. Selama kamu bisa menyempurnakan tiga helai maksud pedang ini, kamu akan bisa memahami inti dari teknik pedang saudara Luomi. Bahkan jika kamu tidak sepenuhnya mengembangkan panduan pedang pembantaian, kamu akan bisa memahami pedang yang berbeda. Bergerak dari tiga helai niat pedang ini. Lagipula, ketiga helai niat pedang ini bisa dianggap sebagai jimat pelindung. Di saat hidup dan mati, kamu bisa meminjam kekuatan niat pedang untuk melindungi hidupmu. Meskipun panduan pedang pembantaian adalah metode kultivasi yang lengkap, namun tidak mudah untuk mengolahnya. Tidak semua orang jenius dalam jalan pedang seperti saudara Luomi. Mungkin kamu akan mati sebelum bisa mengolahnya. Oleh karena itu, ketiga helai pedang ini lebih praktis. Nilai sebenarnya, Luomi. Yuan Tianxing mengikuti pandangan Luoping dan menjelaskan nilai dari tiga helai cahaya pedang di depan Huo King. Ketika Luoping dan Feng Yiming mendengar ini, mereka terkejut. Dengan budidaya pedang pembantaian iblis, tiga helai pedang yang telah diakental sangatlah kuat dan berharga. Setelah disempurnakan, mereka tidak hanya akan dapat memahami inti dari teknik pedang-pedang pembantaian iblis, mereka juga akan dapat menggunakannya sebagai jimat pelindung. Itu terlalu berharga. Seperti yang dikatakan Yuan Tianxing, tiga helai pedang memiliki keuntungan praktis. Bagaimanapun, tetap hidup adalah hal yang paling penting. Meskipun panduan pedang pembantaian lebih lengkap, agar berhasil mengembangkannya, nyawa seseorang harus berada dalam bahaya. Nilai dari ketiga helai pedang ini memang tidak berada di bawah manual pedang pembantaian. Lalu, apa yang ada di depan Kuyun? Luoping menjawab. Kemudian, dia melihat ke arah Kuyun dan menanyakan hal itu kepadanya. Dalam gambar tersebut, ada bola gas hitam di depan Kuyun. Itu seukuran kepalan tangan. Di dalam gas hitam, sepertinya ada sesuatu yang menggeliat, menyebabkan gas hitam terus mengembang dan berkontraksi. Kuyun berada cukup jauh dari gas hitam itu. Dia mengayunkan pedang di tangannya, melepaskan sinar cahaya pedang untuk menyerang gas hitam. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyerang, gas hitam itu tidak bergerak sama sekali. Terlebih lagi, dari waktu ke waktu, Kuyun akan menerima serangan balik yang kuat. Setiap saat, dia akan dipaksa kembali. Meski begitu, dia tetap bertahan dalam serangannya. Meskipun Luoping tidak bisa merasakan tekanan dan kekuatan gas hitam, dia cukup jelas tentang kekuatan Kuyun. Untuk bisa memaksa Kuyun mundur dengan mudah, sudah cukup untuk mengatakan bahwa gas hitam itu tidak biasa. Di dalam gas hitam, ada hati pembantayan. Jangan salah paham. Meskipun itu adalah hati pembantayan, itu bukanlah hati yang sebenarnya. Itu adalah sejenis kemauan. Bagaimanapun juga, semua kultifator yang mempraktekkan dao pembantayan harus melalui suatu proses, yaitu membuka hati pembantayan. Jika berhasil, kamu akan bisa melangkah lebih jauh dalam dao pembantayan. Budidayamu, akan sulit bagimu untuk melihat inti dari dao pembantayan. Namun, meskipun kamu berhasil membuka hati pembantayan, kamu masih harus menghadapi ujian besar. Setelah lulus ujian, kamu akan dapat mengendalikan hati pembantayan. Kamu tidak akan bertindak sembarangan dan membunuh orang yang tidak bersalah. Kamu akan melakukannya bisa memutuskan apakah akan membunuh atau tidak. Jika kamu tidak bisa lulus ujian, kamu akan dikendalikan oleh jantung pembantayan dan menjadi iblis yang selalu membunuh. Kamu akan kehilangan kemampuan untuk menilai baik dan jahat, benar dan salah. Kamu hanya akan miliki api pembantayan yang tak ada habisnya di hatimu. Setelah Yuan Tianxing menyebutkan hati pembantayan, dia menjelaskan situasi hati pembantayan. Baru pada saat itulah Luoping dan Jian Wu Shuang memahami bahwa ada proses dalam mempraktikkan dao pembantayan. Tuan, mengapa pembunuh senior meninggalkan Heart of Slatter-nya? Luoping bertanya. Alasan saudara Slatter meninggalkan hati Slatter adalah karena ia berharap dapat membantu generasi muda untuk membuka hati Slatter. Sekaligus, ia berharap agar generasi muda mampu lulus ujian dan tidak menjadi alat untuk hati pembantayan. Bagaimanapun, hanya ada sedikit kultifator yang dapat membuka hati pembantayan sepenuhnya. Dan mereka yang dapat lulus ujian setelah membuka hati pembantayan sepenuhnya bahkan lebih jarang lagi. Saudara pembantayan adalah salah satunya. Dia secara alami berharap akan ada orang yang beruntung di antara murid-muridnya yang lebih muda. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan panduan pedang pembantayan dan tiga tujuan pedang, selama mereka berhasil membuka dan mengendalikan pembantayan. Hati, mereka masih bisa melanjutkan pembantayan dao. Yuan Tianxing menjelaskan alasannya sambil menghela nafas. Dia sepertinya mengagumi tindakan Slatter Sword Demon. Begitu, hati pembantayan memang sangat berharga. Aku tidak menyangka pedang iblis pembantai begitu murah hati dan bijaksana. Tiga warisan yang dia tinggalkan semuanya adalah harta langka di dunia. Saya hanya tidak tahu siapa yang cukup beruntung untuk mendapatkan warisan tersebut. Melihat kondisi mereka, sepertinya mereka tidak dalam kondisi yang baik. Luo Ping juga mengagumi pedang iblis pemusnahan dan memujinya dari lubuk hatinya. Namun, dia tidak terlalu optimis dengan situasi Huo King dan Kuyun. Dari gambar tersebut, terlihat jelas bahwa meskipun mereka berdua telah bekerja sangat keras, mereka tidak memiliki cara untuk menembus pertahanan kedua harta karun tersebut. Karena sangat sulit untuk mengembangkan dao pembantayan, saudara pembantayan melakukan ini dengan harapan bahwa seseorang di antara generasi muda akan dapat mewarisi warisannya dan mengambil jalan memutar yang lebih sedikit. Baiklah, biarkan mereka terus memperjuangkan peluangnya. Kalian berdua masih memiliki tugas masing-masing yang harus diselesaikan. Jangan khawatirkan itu. Yuan Tianxing melambaikan tangannya dan dua gambar di atas menghilang seketika. Pandangannya kemudian beralih ke Luoping dan Kuyun. Tugas kita. Luoping dan Feng Yiming bingung. Mereka sudah mendapatkan warisannya. Apa tugas lain yang mereka punya? Meskipun murid-murid istana pembantayan suci yang masuk di masa lalu tidak mendapatkan warisan saudara pembantayan, mereka semua harus melalui proses mengaktifkan hati pembantayan tanpa kecuali. Inilah yang diminta oleh saudara Sluemi. Jadi, saya membantunya memperbaiki ruang khusus. Ruang itu diisi dengan ki pembantayan. Selama Anda memasukkannya dan mengarahkan ki pembantayan ke dalam tubuh Anda, Anda akan dapat mengaktifkan jantung pembantayan. Seberapa banyak yang bisa kamu aktifkan akan bergantung pada keberuntunganmu. Feng Yiming memperoleh manual pedang pembantayan dan masih harus mengaktifkan hati pembantayan. Selanjutnya, aku akan mengirimnya ke ruang itu. Yuan Tianxing menunjukkan apa yang harus dilakukan Feng Yiming selanjutnya. Hal ini membuat Feng Yiming sedikit bersemangat. Lagipula, dia sudah mengetahui manfaat mengaktifkan jantung pembantayan. Luoping, sebaliknya, mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya pada Yuan Tianxing, ngomong-ngomong, guru, gas merah tua apa yang diserap saudara Feng? Apakah itu mempengaruhinya? Luoping khawatir gas merah tua yang diserap Feng Yiming akan mempengaruhi dirinya, jadi dia bertanya. Haha, hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Aku tidak akan memberitahumu ini sekarang. Feng Yiming akan mengetahuinya di masa depan. Baiklah, izinkan aku mengirim Feng Yiming ke ruang khusus dulu. Yuan Tianxing tertawa dan membuat mereka tegang. Begitu dia selesai berbicara, sosok Feng Yiming menghilang dari tempatnya. Dia telah dikirim ke ruang yang penuh dengan pembantayan Ki. Muridku yang baik, izinkan saya membantu Anda memahami empat teknik utama catatan Dewa Taihau sehingga Anda dapat dengan cepat memahami dasar-dasar alkimia, artefak, formasi, dan jimat. Dengan begitu, Anda dapat menghemat banyak waktu. Yuan Tianxing sangat memperhatikan murid barunya ini. Dia berencana membantu Luoping dengan cepat memahami empat teknik utama dari catatan Dewa Taihau. Terima kasih Tuan. Luoping sangat senang saat mendengar ini dan buru-buru mengucapkan terima kasih. Ya, empat teknik kuncinya adalah Kitab Suci Pil, Kitab Suci Artefak, Kitab Suci Formasi, dan Taktik Jimat. Semuanya merupakan catatan tertinggi dan sulit ditemukan di dunia. Seni alkimia, artefak, formasi, dan jimat semuanya dikembangkan dari empat teknik utama. Dikatakan bahwa seni alkimia, artefak, formasi, dan jimat tidak ada pada awal alam semesta. Penguasa Surgawi Taihau lah yang memahami Dao Surgawi dan memahami empat teknik. Teknik kunci. Ketika keempat teknik tersebut diturunkan, teknik tersebut secara bertahap menurun setelah bertahun-tahun berevolusi dan kehilangan kejayaan aslinya. Sekarang, praktisi dari keempat teknik tersebut memiliki kurang dari 10 persen penguasaan aslinya. Karena kamu agak mahir dalam formasi, mari kita bicara tentang kitab suci formasi terlebih dahulu. Total ada sembilan bab. Setelah itu, Yuan Tianxing secara kasar mengatur isi dari empat teknik utama untuk Luoping. Luoping mendengarkan dengan sangat serius dan benar-benar melupakan perjalanan waktu. Di dalam dua pemusnahan, Wu Hun dan lima orang lainnya duduk bersila di tanah. Mereka menatap balok batu di depan mereka dengan curiga. Rekan Daois, menurutmu apakah mereka berempat akan mati dalam pedang? Di antara enam orang, anggota terakhir tim Ku Yun yang tersisa bertanya. Setelah Luoping memasukkan pedangnya, mereka berhasil melawan untuk beberapa saat. Saat mereka akan runtuh, kekuatan pilar batu tiba-tiba menghilang. Mereka berenam, yang tidak mengetahui apa yang terjadi, kembali ke tempat aman dan mulai menunggu. Penantian ini berlangsung selama beberapa jam. Seharusnya tidak. Menurut pengamatanku sebelumnya, nyawa mereka kali ini tidak akan dalam bahaya, terutama Tan Luo. Nasibnya sangat kuat. 564 Saudara Kou Kian adalah murid luar biasa dari kuil pembuatan sutra dari Gunung Weyu. Dia pandai dalam deduksi dan memiliki tingkat pencapaian tertentu dalam ramalan. Karena Saudara Kou Kian berkata demikian, mereka seharusnya baik-baik saja. Namun, ini sudah beberapa jam. Mengapa mereka berempat belum keluar? Anggota tim Bisian yang lain bertanya pada Kou Kian. Meskipun dia percaya pada keterampilan deduksi Kou Kian, dia masih bingung karena Luoping dan tiga lainnya belum keluar. Apakah perlu dipikirkan? Mereka pasti sedang memikirkan cara untuk mendapatkan warisan. Jika waktunya habis, mereka akan keluar terlepas dari apakah mereka sudah mendapatkan warisan atau belum. Wu Hun menyuarakan dugaannya, dan yang lain setuju dengannya. Huh, ini sangat menyedihkan. Bukan saja kami tidak mendapatkan harta apapun, tapi kami juga kehilangan banyak batu spiritual, pil ramuan, dan bahkan beberapa harta surga dan bumi. Sekarang hanya tinggal beberapa hari lagi, aku tidak bisa menerima ini. Apakah kita akan kembali dengan tangan kosong setelah bekerja keras untuk sampai ke sini? Apakah Anda bersedia menerima ini? Anggota tim Kuyun mengeluh. Seperti yang dia katakan, mereka belum mendapatkan harta apapun dan menderita kerugian besar. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Wu Hun dan Kou Kian sedikit mengangkat alis saat mendengar kata-kata orang ini. Namun, mereka segera kembali normal. Adapun Guding Yu dan anggota kelompok Bisian lainnya, ekspresi mereka tetap sama. Hanya Yi Zhen Zhen yang juga tidak mau melakukannya. Guding Yu dan anggota tim Bisian lainnya terlambat memasuki gua dan tidak diperas lagi oleh Luo Ping. Oleh karena itu, mereka tidak mengalami kerugian besar. Di sisi lain, Yi Zhen Zhen, seperti anggota tim Kuyun, telah diperas oleh Luo Ping. Kemudian, dia terluka parah oleh Luo Ping dan menderita pukulan kuat dari mata formasi ibu. Keduanya diliputi kebencian dan tidak bisa melampiaskan kekesalannya. Mereka sepertinya berada di perahu yang sama. Adapun Wu Hun dan Kou Kian, meskipun mereka menderita pukulan kuat dari mata formasi ibu ketika mereka mengumpulkan harta karun di kehampaan, mereka telah menggunakan metode mereka sendiri untuk menarik harta karun itu keluar dari batas. Di saat kritis, mereka masih berhasil mengambil harta karun tersebut. Namun, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Dengan demikian, bisa dikatakan mereka masih berhasil memperoleh sesuatu. Jadi, mereka tidak merasakan hal yang sama terhadap kata-kata kengganan orang itu. Jadi bagaimana jika kamu tidak mau? Jangan bilang kamu ingin merampokku seperti sebelumnya. Bukannya Anda tidak mengetahui kekuatan saudara Tan dan tiga lainnya. Yang mana yang bisa kamu kalahkan? Dari apa yang kulihat, sebaiknya kamu berhenti bermimpi dan tetap di sini dengan patuh. Jangan sampai kamu kehilangan nyawamu pada akhirnya. Wu Hun menasihati pria sebelumnya. Dia sudah mengerti maksud di balik perkataan pria itu. Tidak disangka dia masih berencana melawan mereka dan sedang menunggu kesempatan untuk merampok mereka. Dia hanya mencari kematian. Huh, mereka memang sangat kuat. Aku akui aku akan dipukuli jika bertemu dengan salah satu dari mereka. Namun, jangan lupa bahwa mereka sekarang sedang mencoba mencari cara untuk mendapatkan warisan pedang harta karun. Bagaimana bisa begitu mudah mendapatkan warisan? Mereka pasti sudah melalui banyak ujian. Kalau tidak, mereka pasti sudah keluar sejak lama. Terlepas dari apakah mereka bisa mendapatkan warisan atau tidak, setelah melalui serangkaian tes, mereka pasti telah menghabiskan banyak kekuatan dan kekuatan mereka akan berkurang. Katakan padaku, jika itu terjadi, bukankah itu mudah bagiku untuk berurusan dengan salah satu dari mereka. Kalau kalian mau bekerja sama pasti bisa menundukkan mereka berempat. Saat itu semua harta mereka akan menjadi milik kita. Pria dari tim Kuyun menyuarakan dugaannya. Ketika Wu Hun dan yang lainnya mendengar ini, mereka merasa perkataannya sangat masuk akal. Mungkin Huo King dan tiga orang lainnya benar-benar sedang melalui banyak ujian dalam pedang harta karun. Pada saat Huo King dan yang lainnya keluar, mereka pasti tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Jika mereka bekerja sama, mereka memang punya peluang untuk mengalahkan mereka berempat. Pada saat ini, semua orang tampak ragu-ragu dan berkonflik. Membunuh orang lain demi hartanya adalah hal biasa. Mereka sudah melakukannya berkali-kali. Namun, situasinya kali ini sedikit istimewa. Bagaimanapun, mereka berada di Tanah Suci Istana St. Annihilation. Bahkan jika mereka bisa membunuh Huo King dan yang lainnya dalam satu gerakan, mereka harus membungkam mereka dan memberitahu Arkvin terbang bahwa Huo King dan yang lainnya telah mati dalam ujian Gua Pemusnahan. Namun, mereka masih khawatir kalau Iblis Agung terbang akan membunuh mereka karena marah. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Huo King adalah putra Iblis Agung terbang. Terlebih lagi, yang paling membuat mereka berkonflik adalah apakah mereka bisa membunuh Huo King dan yang lainnya dengan kekuatan mereka. Lagi pula, dengan status dan kekuatan Huo King dan yang lainnya, bahkan jika kekuatan mereka habis, mereka masih memiliki cukup sarana untuk melakukan serangan balik. Hal ini terutama berlaku untuk Tan Luo Misterius yang memiliki banyak trik. Setelah beberapa keraguan dan pertimbangan, Wu Hun dan yang lainnya menyerap pada gagasan untuk merebut harta karun itu. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Sekalipun kekuatan mereka terkuras, mereka masih memiliki cukup sarana untuk melakukan serangan balik. Jika mereka tidak punya hati dan memutuskan untuk menghancurkan segalanya, bukankah kita juga akan kehilangan nyawa? Selain itu, sulit untuk mengatakan apakah kekuatan mereka akan terkuras. Jangan terlalu banyak berpikir. Wu Hun menolak saran orang itu. Dia tidak mau bergabung dengan Huo King dan yang lainnya. Tak lama setelah itu, Gu Ding Yu, Kou Kian, dan anggota tim Bixian lainnya juga menolak gagasan untuk bergabung. Hanya Yi Zhen Zhen yang masih ragu-ragu. Dia tidak membuka mulut untuk menjawab. Dalam hatinya, dia sangat ingin menghapus rasa malunya dan mengambil kembali apa yang telah hilang darinya. Terutama terhadap Luo Ping, dia membencinya sampai-sampai mengertakkan gigi. Luo Ping telah menolak niat baiknya berkali-kali, menyebabkan dia merasa kesal. Belakangan, dia memukulinya hingga hampir mati, memicu kemarahannya sepenuhnya. Yi Zhen Zhen awalnya bukanlah orang yang baik. Dia selalu kejam dan memiliki kepribadian yang menyimpang. Kalau tidak, dia tidak akan menyakiti banyak pria. Alasan mengapa dia menjadi kaki tangan Luo Ping hanya untuk mendapatkan Luo Ping. Karena tindakan Luo Ping yang tampaknya tidak berdaya terhadapnya telah membangkitkan keinginannya untuk menaklukkan. Yang dia nikmati adalah proses menaklukkan Luo Ping lalu menghancurkan dan menyiksa Luo Ping. Tidak peduli apakah dia berpura-pura menjadi calo atau bergabung dengan semua orang untuk menyerang Luo Ping, itu semua demi tujuannya sendiri. Kali ini, dia masih belum mau menyerah. Namun, ketika Yi Zhen Zhen melihat yang lain tidak mau bergabung, dia tidak berani mengambil keputusan terburu-buru. Bagaimanapun, dia telah merasakan secara mendalam cara Luo Ping dan dia masih memiliki ketakutan yang masih ada. Begitu saja, mereka berenam berdiskusi dan menunggu hingga batas waktu hari terakhir. Namun, mereka masih tidak melihat kelompok Luo Ping. Saat ini, mereka berdoa agar kelompok Luo Ping tidak pernah muncul. Di ruang tubuh pedang, Luo Ping dan Yuan Tianxing duduk bersila di kehampaan. Mata sang pembuat terpejam dan ekspresinya seperti biasa. Di sisi lain, yang terakhir menatap Luo Ping dengan tatapan penuh harap. Tiba-tiba, Luo Ping tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya keluar dari matanya, seterang dan mempesona seperti bintang. Saat ini, dia mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di depan matanya. Bola api terlepas dari telapak tangannya. Meskipun apinya sangat panas, namun sangat jinak. Itu dikendalikan di telapak tangannya dan tidak bocor sama sekali. Melihat bola api ini, Luo Ping memfokuskan pikirannya. Mengandalkan perasaan ilahi yang kuat, dia mulai mengompres dan memadatkan api di telapak tangannya. Meskipun dia telah melakukan yang terbaik untuk mengompres dan memadatkannya, nyala api di telapak tangannya seperti meteorit yang sangat keras. Tidak ada perubahan sedikitpun. Luo Ping bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa sebelum nyala api di telapak tangannya akhirnya menyusut sedikit. Meski hanya menyusut sedikit, suhu nyala api jelas meningkat pesat. Saat ini, Luo Ping kelelahan. Perasaan ilahinya sangat terkuras. Sulit baginya untuk bertahan lebih lama lagi. Dia harus menghentikan proses mengompresi dan mengembunkan api. Setelah berhenti, Luo Ping melihat ke arah Yuan Tianxing di seberangnya dan berkata, Guru, saya tidak menyangka akan begitu sulit untuk mengompres dan memadatkan apinya. Ini jelas merupakan api li selatan yang telah saya sempurnakan, tetapi itu seperti nyala api yang aneh ketika dikompres. Seperti yang Guru katakan sebelumnya, meskipun aku telah menyempurnakan esensi api li selatan dan bisa melepaskan kekuatan besar api li selatan, aku tidak bisa mengendalikan kekuatan murninya. Sepertinya kesadaran ilahiku tidak cukup kuat. Jika cukup kuat, aku akan berhasil menekan api li selatan hingga batasnya. Luo Ping tidak berdaya untuk menekan apinya. Awalnya, kesadaran ilahinya cukup kuat. Namun, setelah mencoba memampatkan api li selatan, dia menyadari kekurangannya. Dia baru saja memampatkan api li selatan. Alasan mengapa dia mengompresnya adalah untuk meningkatkan kemurnian api ke tingkat yang mengerikan. Baik itu pil pemurnian, senjata, atau jimat, suhu dan kemurnian api adalah kondisi yang sangat penting. Mereka bisa langsung menentukan kualitas pil, senjata, dan jimat yang dimurnikan. Secara relatif, suhu nyala api lebih mudah dikendalikan. Selama dia bisa memurnikan beberapa api langka dan tingkat tinggi, suhu apinya akan sangat tinggi. Namun, kemurnian apinya tidak mudah dikendalikan. Dia perlu memompresnya ke tingkat yang tinggi dengan bantuan akal ilahi. Dia perlu meningkatkan kemurnian nyala api tanpa mempengaruhi suhu nyala api. Yuan Tianxing tersenyum saat mendengar kata-kata Luo Ping. Ia berkata, ini adalah sebuah kesempatan besar bagimu untuk bisa menyempurnakan esensi api li selatan. Ini adalah harta karun yang tidak akan pernah ditemukan oleh banyak ahli sepanjang hidup mereka. Bahkan aku harus membayar mahal agar berhasil menemukan dan menyempurnakan li fire essence. Kamu harus puas dengan apa yang kamu miliki. Jika Anda ingin meningkatkan kemurnian api li selatan hingga batasnya, kesadaran ilahi Anda saat ini masih jauh dari cukup. Namun, Anda tidak perlu depresi karena Anda sudah dapat menyempurnakan pil kelas 7 dengan nyala api Anda saat ini. Satu-satunya kekuranganmu adalah pengalaman. Entah itu senjata, pil, atau jimat, kamu perlu mencobanya berkali-kali sebelum kamu bisa menguasai teknik dan metodenya. Mampu memurnikan adalah satu hal, tetapi yang terpenting adalah barang yang dimurnikan harus memiliki tingkat kualitas tertentu. Jika pil dengan tingkat yang sama mengandung 100% kekuatan obat sedangkan yang lain hanya memiliki 50% kekuatan obat, maka perbedaan nilai di antara mereka sangat besar. 565 Yuan Tianxing sudah merasa sangat beruntung karena Luoping bisa mendapatkan dan menyempurnakan li fire essence. Baru sekarang dia menyadari bahwa muridnya ini bukanlah orang biasa. Dengan nyala api yang menantang surga seperti api li selatan, bahkan jika Luoping tidak dapat memampatkan apinya lebih jauh, itu masih cukup untuk memurnikan pil kelas 7. Namun, Luoping kurang pengalaman, jadi mustahil baginya untuk memurnikan pil. Bahkan pil bermutu rendah pun tidak akan berkualitas tinggi. Hal yang sama juga terjadi pada senjata dan jimat. Saya mengerti, ketika saya kembali ke alam kultivasi, saya akan mengasingkan diri untuk mempelajari dan memurnikan pil. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memahami metode dan pengendalian api secepat mungkin untuk meningkatkan kualitas pil yang saya perbaiki. Ada pun teknik kekuatan jiwa dan teknik pengendalian api dalam catatan Dewa Taihao, saya juga akan mengembangkannya dengan serius. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Luoping segera berjanji, setelah penjelasan gurunya, dia sudah mempunyai pemahaman baru tentang empat seni. Satu-satunya kekurangannya adalah latihan. Sangat disayangkan dia saat ini berada di ruang sekte iblis. Dia hanya bisa dengan serius berlatih pil pemurnian setelah dia kembali ke alam budidaya. Ya, saya percaya pada pemahaman dan ketekunan Anda. Saya lebih percaya pada keberuntungan Anda. Siapa yang tahu berapa banyak rahasia yang Anda sembunyikan? Saya khawatir Anda memiliki banyak harta karun. Mari kita bicarakan kali ini. Kamu mendapatkan banyak manfaat dari berbagai jimat yang kuberikan padamu. Ini bisa dianggap sebagai hadiah pertemuan dariku. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Sekarang aku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan, pembukaan gua pembantaian akan segera berakhir. Sudah waktunya kita berpisah. Saya percaya bahwa dengan keberuntungan dan kerja keras Anda, Anda akan mampu melewati kesengsaraan dan naik ke alam abadi. Setelah kita berpisah kali ini, saya berharap dapat bersatu kembali dengan Anda di alam abadi. Yuan Tianxing tidak lupa mengingatkan Luoping sebelum mereka berpisah. Dia juga berharap bisa bersatu kembali dengan Luoping di alam abadi. Luoping mengangguk, jangan khawatir, guru, murid Anda pasti akan naik ke alam abadi dan menemui Anda di sana. Pada saat itu, saya akan membiarkan Anda menguji penguasaan empat seni saya. Oh benar, guru, bisakah Anda memberi saya item yang dapat membuktikan identitas Anda? Jika saya memiliki konflik dengan murid Gunung Jimat Ilahi dan empat sekte lainnya di masa depan, itu akan menjadi pencegah bagi mereka. Luoping mengubah topik dan mulai meminta token Yuan Tianxing. Dia tahu betul bahwa selama dia memiliki kekuatan yang cukup, dia akan membawa kembali pendeta King Xiu. Selama Daois King Xiu kembali ke alam kultifasi sejati, Gunung Jimat Ilahi dan empat sekte lainnya pasti akan menemukannya dan terus menekannya. Di masa lalu, dia siap menggunakan cara tirani untuk mengalahkan empat sekte agar tunduk. Tapi sekarang, dia telah menjadi murid Yuan Tianxing. Menurut senioritas, para murid Gunung Jimat Ilahi dan empat sekte lainnya semuanya adalah juniornya. Dia secara alami harus memberi wajah pada Yuan Tianxing. Itu sebabnya dia meminta kenang-kenangan. Oh, mungkinkah Anda memiliki konflik dengan murid dari empat sekte? Huh, apa yang salah dengan itu? Konflik adalah hal yang wajar bagi para kultifator. Selain itu, meskipun murid dari empat sekte adalah junior saya, mereka telah mendirikan sekte mereka sendiri. Saya tidak akan melindungi mereka. Saya tidak ingin tahu konflik apa yang Anda miliki dengan mereka. Selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan mereka. Lagi pula, saya sudah menyerahkan tanggung jawab saya kepada Anda. Mengapa saya harus peduli mereka? Namun, karena kamu sudah memintanya, aku akan memberimu kenang-kenangan. Untungnya, tubuh aslinya meninggalkan sesuatu untukku. Ini adalah Leontine Bulan Sabit. Awalnya sepasang, separuh Leontine Bulan Sabit lainnya selalu ada. Simbol Master Sekteku. Meskipun Sekteku telah runtuh, para murid generasi muda akan tetap mengenali Leontine Bulan Sabit ini. Selama mereka melihat Leontine Bulan Sabit ini, mereka akan percaya pada hubungan antara kau dan aku. Yuan Tianxing sama sekali tidak tertarik dengan konflik antara Luoping dan keempat sekte. Bahkan jika Yuan Tianxing yang asli ada di sini, dia akan memiliki pemikiran yang sama, apalagi sedikit jiwanya. Bagaimanapun, murid-murid generasi muda telah diwariskan selama jutaan tahun. Dengan runtuhnya Istana Suci Yuan Yi, para murid ini mendirikan sekte mereka sendiri dan terpecah menjadi empat sekte. Mereka hanya memiliki hubungan dengannya dalam nama. Tapi Luoping berbeda. Dia adalah seorang murid yang dia terima dengan hatinya. Selama Luoping cukup kuat, dia tidak peduli bagaimana Luoping menghadapi murid dari empat sekte. Bagaimanapun, warisannya dapat diwariskan oleh Luoping. Yuan Tianxing menyerahkan Leontine Bulan Sabit kepada Luoping. Yang terakhir mengambil Leontine Bulan Sabit dan menyimpannya. Jangan khawatir, guru. Selama murid dari empat sekte itu berakal sehat, saya tidak akan membunuh mereka semua. Bagaimanapun, mereka masih junior guru. Saya hanya akan memberi mereka pelajaran sederhana. Kata-kata Luoping sangat arogan dan mendominasi. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada keempat sekte tersebut. Seolah-olah dia bisa memberi mereka pelajaran kapan saja. Faktanya, memang demikian adanya. Meskipun budidayanya saat ini tidak cukup untuk bersaing dengan petinggi dari empat sekte, kekuatannya tidak lebih lemah dari empat sekte manapun. Selama dia mau, dia bisa menangani empat sekte kapan saja. Namun, dia hanya berencana menggunakan kekuatannya sendiri untuk memberi pelajaran pada empat sekte. Dia ingin memberi tahu mereka bahwa konsekuensi menindas gurunya sangat menyedihkan. Ketika Yuan Tianxing mendengar kata-kata Luoping, dia sangat mengagumi sikap Luoping. Dia juga mendengar arti yang tidak biasa dari kata-kata Luoping. Senyuman puas muncul di wajahnya. Yuan Tianxing mengangguk. Dia tidak menanggapi Luoping. Sebaliknya, dia melihat ke samping. Pada saat ini, sebuah cahaya menyala di kehampaan. Sosok Feng Yiming muncul kembali. Luoping memandang Feng Yiming saat ini. Dia jelas bisa merasakan perbedaannya. Tidak hanya budidayanya meningkat ke tahap awal Naschen Sol, tetapi bahkan aura di tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Meskipun tidak ada aura pembunuh yang kuat yang tersisa, Feng Yiming berdiri di sana seperti pedang tajam. Dia terus-menerus memancarkan aura yang membuat orang gemetar ketakutan. Itu bukanlah tekanan yang sengaja dipadatkan dengan bantuan kultivasi. Itu terbentuk secara alami. Ini sangat berbeda dari Feng Yiming sebelumnya. Saudara Feng, selamat. Saya tidak menyangka Anda akan menerobos lagi dalam waktu sesingkat itu dan mencapai tahap awal jiwa baru lahir. Saya khawatir hanya sedikit orang di seluruh domain budidaya yang dapat menandingi kecepatan kemajuan seperti itu. Tak perlu dikatakan lagi, Saudara Feng, Anda pasti telah berhasil mengaktifkan Heart of Slater, lulus ujian, dan berhasil mengendalikan Heart of Slater. Benarkan. Luoping buru-buru berjalan ke sisi Feng Yiming dan memberi selamat dari lubuk hatinya. Menilai dari situasinya, dia yakin Feng Yiming pasti telah mengaktifkan Heart of Slater dan lulus ujian. Luoping sepenuhnya tunduk pada kecepatan kemajuan Feng Yiming. Hanya dalam beberapa hari, dia telah menerobos dari tahap awal Golden Elixir ke tahap awal Naschen Sol. Sulit untuk menemukan beberapa orang seperti dia di seluruh domain budidaya. Mendengar ucapan selamat Luoping, Feng Yiming pun berkata sambil tersenyum, saya tidak akan mengucapkan kata-kata terima kasih apapun. Singkatnya, saya harus berkultivasi dengan serius di masa depan dan berusaha untuk dapat bertarung berdampingan dengan Saudara Luo dan menghadapi semua musuh yang kuat bersama-sama. Sebelumnya, Saudara Luolah yang melindungi kita. Mulai sekarang, saya akan membantu Saudara Luo berbagi beberapa tanggung jawab. Ini juga cara saya berterima kasih kepada Saudara Luo. Nada suara Feng Yiming sangat tegas. Sekarang setelah budidayanya meningkat, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi beberapa musuh yang kuat. Saat ini, hal pertama yang dia pikirkan adalah bisa bertarung berdampingan dengan Luoping dan membantu berbagi sebagian tanggung jawab Luoping. Sejak dia dibawa ke domain budidaya oleh Luoping, dia berada di bawah perlindungan Luoping. Hal ini membuatnya sangat sadar akan pentingnya kekuatan. Oleh karena itu, dia telah bekerja keras dalam budidayanya. Meskipun kecepatan kemajuannya sangat cepat dan dia telah melampaui banyak temannya dan mencapai golden elixir awal, budidaya semacam ini masih jauh dari cukup. Hingga saat ini, dia tidak hanya memperoleh warisan pedang pembantaian iblis dan berhasil mengaktifkan dan menguasai Heart of Slater, tetapi budidayanya juga telah meningkat ke tahap awal Naschen Sol. Sekarang dia cukup percaya diri sehingga pada dasarnya dia bisa menyapu bersih semua musuh di bawah tahap Naschen Sol. Dia bahkan bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tahap awal Naschen Sol biasa. Setelah mendapatkan kekuatan, Feng Yiming juga memiliki modal yang cukup untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Luo Ping. Dia tidak perlu lagi bersembunyi di bawah payung Luo Ping. Haha, bagus. Ayo bertarung berdampingan di masa depan dan bertarung melawan musuh yang kuat bersama-sama. Luo Ping juga tertawa terbahak-bahak. Kemudian, keduanya tiba-tiba bertepuk tangan dan aura heroik terpancar dari tubuh mereka. Sepertinya semuanya adalah takdir. Ini jelas bukan suatu kebetulan bahwa kamu bisa mendapatkan warisan dari saudara Luo Mi. Jika tidak, kamu tidak akan bisa sepenuhnya mengaktifkan hati pembantaian dengan budidaya rendah seperti itu. Dengan begini, aku akan bisa bertanggung jawab pada kakak Luo Mi. Baiklah, sudah hampir waktunya. Biarkan aku mengirimmu keluar. Yuan Tianxing menghela nafas dengan emosi atas pencapaian Feng Yiming. Kemudian, dia bersiap untuk mengirim Luo Ping dan Feng Yiming keluar dari ruang tubuh pedang. Tunggu sebentar, Tuan. Luo Ping buru-buru menghentikan Yuan Tianxing. Di bawah tatapan aneh Yuan Tianxing, dia melanjutkan, Guru, apakah Anda punya cara untuk mengirim saya langsung keluar dari istana pembantaian? Yuan Tianxing segera memahami maksud Luo Ping. Jadi, dia menjawab, kamu ingin mereka mengira kamu mati di sini, kan? Sehingga tidak sulit untuk menjelaskan bahwa Anda bisa memasuki ruang tubuh pedang. Itu bukan masalah. Dua pembantaian ini awalnya dibangun olehku. Tentu saja, aku punya cara untuk mengirimmu ke tempat lain. Lalu, jika kamu sudah siap, aku akan mengirimmu keluar sekarang. Yuan Tianxing memahami kekhawatiran Luo Ping dan segera menyetujui permintaan Luo Ping untuk mengirim mereka ke tempat lain. Murid mengucapkan selamat tinggal, Guru. Mari kita bertemu lagi di wilayah abadi. Junior mengucapkan selamat tinggal, Senior. Luo Ping dan Feng Yiming mengucapkan selamat tinggal pada Yuan Tianxing pada saat yang bersamaan. Yuan Tianxing menganggup puas. Kemudian, dengan ujung jarinya, sebuah terowongan spasial muncul di kampaan. Itu memancarkan kekuatan isap yang kuat dan menyedot Luo Ping dan Feng Yiming ke dalamnya. 566. Gadis yang menyamar sebagai wanita itu sepertinya telah jatuh cinta pada muridku. Kalau tidak, dia tidak akan menolak untuk bangun dari kehidupan manisnya bersama muridku dalam ilusi tadi. Tapi yang jelas muridku sudah punya seseorang di hatinya. Meski wanita yang dicintainya sudah tertidur, rasa cinta muridku padanya semakin besar. Gadis kecil ini tampaknya adalah orang yang baik hati dan saleh. Aku tidak bisa melihatnya mati begitu saja. Lagipula, gadis kecil ini cukup cocok dengan muridku. Mungkin di masa depan. Sebelum Yuan Tianxing menyelesaikan kata-katanya, sosoknya menghilang ke dalam kehampaan. Seluruh ruang tubuh pedang menjadi sunyi senyap. Ruang lainnya dipenuhi dengan slater ki yang tak ada habisnya. Dalam lingkungan seperti itu, bahkan seseorang dengan kemauan yang kuat akan terpengaruh oleh ki pembantaian yang padat dan secara bertahap mengembangkan keinginan yang kuat untuk membunuh. Di tengah pembantaian ki ini, ada dua sosok yang terpisah lebih dari 100 ribu kilometer. Mereka berdua menyerap ki pembantaian di sekitar mereka ke dalam tubuh mereka dan mencoba mengaktifkan Heart of Slater. Keduanya adalah Huo King dan Kuyun. Sama seperti Feng Yiming, mereka telah dikirim ke ruang angkasa di dalam balok batu oleh Yuan Tianxing. Ruang di dalam balok batu itu dipenuhi dengan niat membunuh, tempat Heart of Massacre akan terbangun. Ruang di dalam balok batu itu sangat luas. Meskipun mereka bertiga pernah berada di sana pada waktu yang sama sebelumnya, jarak mereka agak jauh satu sama lain. Ditambah dengan fakta bahwa niat membunuh sangat kuat, mereka tidak dapat merasakan keberadaan satu sama lain. Kini, Feng Yiming telah berhasil membangkitkan hati pembantaian, sementara Huo King dan Kuyun berada dalam bahaya. Mereka baru membangunkan Heart of Massacre sedikit sebelum niat membunuh mempengaruhi pikiran mereka. Pada saat yang sama, mereka tidak mampu mengendalikan diri. Kenyataannya, mereka berdua hanya bisa berhenti di sini pada tahap ini. Yang perlu mereka lakukan selanjutnya adalah meninggalkan ruang di dalam balok batu dan kembali ke gua pembantaian untuk melakukan pembantaian. Hanya melalui pembunuhan seseorang dapat melepaskan niat membunuh di dalam hatinya dan secara bertahap memulihkan pikirannya. Namun, akibat dari pembunuhan itu tidak mutlak. Jika seseorang terlalu terpengaruh oleh aura pembunuh, akan sulit bagi mereka untuk bangun meskipun mereka membunuh semua orang di luar. Saat ini, Yuan Tianxing pasti tidak akan membiarkan murid seperti itu hidup. Akibat lainnya adalah mereka akan dibunuh oleh kekuatan gabungan dari orang-orang di luar. Ini adalah kejadian biasa di tim-tim sebelumnya. Saat Huo King dan Ku Yun hampir menjadi gila, Yuan Tianxing muncul di sudut ruangan. Sambil berpikir, dia langsung mengirim Ku Yun keluar. Adapun Huo King, dia tetap di tempatnya. Yuan Tianxing kemudian mengeluarkan jimat ungu dan melemparkannya ke Huo King. Jimat itu langsung menghilang dalam kehampaan tanpa bekas. Sesaat kemudian, gerimis tiba-tiba turun dari langit di atas kepala Huo King. Gerimis halus turun ke tubuh Huo King, segera menekan niat membunuhnya dan perlahan menenangkan pikirannya. Saat gerimis berangsur-angsur turun, pikiran Huo King telah kembali normal, dan dia memulai proses mengaktifkan hati pembantaian. Di gua pembantaian, melihat tidak banyak waktu tersisa, Wu Hun dan lima orang lainnya sedang menunggu untuk dikirim. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar dari dalam balok batu. Semua orang memfokuskan mata mereka dan melihat bahwa itu adalah Ku Yun. Namun, saat ini, Ku Yun dipenuhi aura pembunuh yang kuat. Niat membunuh yang intens langsung mengunci Wu Hun dan lima lainnya. Tidak bagus, semuanya menyerang bersama-sama. Saat suara Wu Hun terdengar, sosok Ku Yun muncul di atas mereka. Pedang di tangannya menebas, dan sinar pedang besar yang mengandung niat membunuh yang kuat menyerbu ke arah Wu Hun dan lima lainnya. Wu Hun dan lima lainnya bereaksi dengan cepat. Sambil menghindar, mereka juga melancarkan serangan balik bersama. Enam senjata iblis terbang pada saat yang sama dan memblokir sinar pedang. Dengan suara keras, kenam senjata iblis semuanya terlempar. Kekuatan sinar pedang yang tersisa menyebar ke Wu Hun dan lima lainnya. Meski sudah melakukan pertahanan, mereka tetap harus menanggung dampak yang sangat besar. Saat mereka menstabilkan diri, serangan Ku Yun menyusul. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Semuanya menggunakan gerakan terkuat mereka dan memulai pertarungan sengit dengan Ku Yun. Dalam sekejap, Luo Ping dan Feng Yiming muncul. Setelah berdiri diam, mereka melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh pegunungan dan hutan. Mereka muncul di tengah-tengah dua gunung rendah. Ada banyak gunung lain di luar, tapi tidak terlalu tinggi. Yang tertinggi-tingginya hanya sekitar 200 mil. Menarik kembali pandangannya, Luo Ping berkata, Saya tidak tahu di mana kita berada sekarang. Saya yakin guru akan mengirim kita ke tempat yang sangat jauh dari Istana Suci Pembantaian. Selanjutnya, mari kita cari tahu situasinya di sini dan kemudian pikirkan cara untuk pergi ke Tanah Suci Sekte Iblis, Gua Iblis Surgawi. Menurut guru, kita harus pergi ke Gua Iblis Surgawi jika kita ingin meninggalkan Sekte Iblis Ruang Angkasa. Hanya Gua Iblis Surgawi yang memiliki saluran transmisi ke domain budidaya. Namun, ada banyak ahli Sekte Iblis yang ditempatkan di sana. Pertama, untuk menjaga Gua Setan Surgawi. Kedua, untuk mencegah ras manusia dari domain budidaya secara diam-diam menggunakan saluran transmisi. Demikian pula, di sisi lain saluran transmisi, ada ahli yang ditempatkan di domain budidaya. Meski begitu, kita tetap harus pergi ke sana karena itu satu-satunya cara bagi kita untuk meninggalkan ruang Sekte Iblis. Luoping memberitahu Feng Yiming apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Mereka harus menemukan Gua Iblis Surgawi sesegera mungkin dan kembali ke domain budidaya. Feng Yiming menjawab, kalau begitu, perjalanan ke Gua Iblis Surgawi sangatlah penting. Apapun yang terjadi, kita harus memasuki Gua Iblis Surgawi dan kembali ke domain budidaya melalui saluran transmisi. Ya, lumayan. Meskipun kamu belum melakukan demonisasi, aura pembunuh di tubuhmu sangat padat. Aku tidak bisa lagi merasakan aura ras manusia. Selama kamu terus berlatih manual pedang pembantaian, kamu akan menjadi mampu menyembunyikannya dengan lebih baik. Guru memberitahu saya sebelumnya bahwa ada beberapa teknik misterius dan mendalam yang dapat sepenuhnya mengabaikan perbedaan antar ras. Tidak peduli apakah itu ras manusia, ras iblis, atau ras iblis, semuanya dapat dikembangkan. Inilah alasan mengapa Anda bisa mengembangkan seni pedang menyapu langit. Meskipun sekarang kamu bisa menyembunyikan aura ras manusia, kamu tetap harus berhati-hati jika bertemu dengan orang tua dari sekte iblis. Luoping memperingatkan Feng Yiming. Meski aura pembunuh di tubuh Feng Yiming bisa menyembunyikan aura ras manusia, mereka tetap harus berhati-hati. Aku akan melakukannya, ayo pergi. Feng Yiming menganggup dan berkata, Oke, ayo pergi. Oh, ngomong-ngomong, Saudara Feng, apa sebenarnya yang kamu alami di ruang balok batu? Jika nyaman, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal itu? Luoping segera terbang. Kemudian, dia tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya kepada Feng Yiming tentang pengalamannya di ruang balok batu. Feng Yiming tersenyum cerah dan menjawab, Tentu saja nyaman. Karena Saudara Luo ingin mengetahuinya, saya akan memberi tahu Anda. Ruang di balok batu itu diisi dengan. Saat Feng Yiming hendak memberitahu Luoping apa yang terjadi, dia tiba-tiba melihat Luoping melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Ketika dia bingung, dia menyadari bahwa wajah Luoping berubah sangat jelek. Saudara Feng, mari kita bicarakan ini nanti. Sekarang, mari kita masuk ke penguasa pengukur surga dan mempercepat ke arah itu. Luoping terdengar sedikit cemas. Dengan membalikan telapak tangannya, penguasa pengukur surga muncul langsung di kehampaan. Feng Yiming tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi dia dengan cepat memasuki ruang angkasa dan mengendalikan penguasa pengukur surga untuk melewati kehampaan. Meskipun Feng Yiming tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu dari suasana hati Luoping yang gugup dan cemas bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Bagaimanapun, Luoping selalu relatif tenang dan jarang menunjukkan ekspresi seperti itu. Jika dia melakukannya, itu berarti situasinya di luar ekspektasi dan kendali Luoping. Keduanya tidak berkomunikasi di penguasa pengukur surga. Luoping cemas dan tidak ingin berbicara, sedangkan Feng Yiming tentu saja tidak ingin mengganggunya. Dengan cara ini, penguasa pengukur langit terus-menerus bergerak melalui kehampaan selama waktu yang setara dengan sebatang dupa. Setelah terbang dalam jarak yang sangat jauh, akhirnya berhenti. Begitu penguasa pengukur surga berhenti, Luoping dan Feng Yiming langsung terbang. Setelah menyingkirkan penguasa pengukur langit, Luoping turun dan Feng Yiming mengikuti dari belakang. Saat ini, ekspresi Feng Yiming berubah. Dia segera menyadari situasi di bawah dan agak bingung dengan tindakan Luoping. Ada pertempuran di bawah dan kelihatannya sangat intens. Mengapa Saudara Luoping berinisiatif untuk mendekat? Saudara Luoping tampak sangat khawatir. Mungkinkah kenalan lama Saudara Luoping ada di antara mereka? Ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Ini adalah ruang Sekte Iblis. Meskipun Feng Yiming tidak memahami situasinya, dia tetap mengikuti Luoping dan turun tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di dekat medan perang. Luoping tidak berhenti. Dia langsung berubah menjadi striamer dan bergegas menuju ke arah medan perang. Ki Power yang menjulang tinggi menyembur keluar dari tubuhnya dan Flaming Eyes Divine Axe muncul di tangannya. Di saat yang sama, cahaya biru dan merah muncul di tubuh Luoping. Dia secara langsung mengerahkan kekuatan suci api dan air. Flaming Eyes Divine Axe di tangannya tiba-tiba terpotong. Dua lampu kapak, satu biru dan satu merah, langsung terbang keluar. Kedua lampu kapak, yang berisi kekuatan dingin yang ekstrim dan panas yang ekstrim, tidak dapat dihentikan saat mereka bergegas menuju arah pertempuran di depan. Di depan lampu kapak, ada empat sosok. Tiga dari mereka melihat kecepatan dan kekuatan lampu kapak dan menghindar dengan ngeri. Mereka tidak berani menghadapi lampu kapak secara langsung. Adapun sosok yang tersisa, dia melihat ke arah Luoping. Wajah pucatnya menunjukkan senyuman gembira. Senyumannya menghilang dalam sekejap. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Seluruh tubuhnya langsung roboh ke tanah. Saat ini, Luoping kebetulan berada di sisinya. Dia langsung mengambilnya dan mengeluarkan ramuan kelas tujuh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ni Yue, kenapa kamu melakukan ini? Nada suara Luoping memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Di saat yang sama, dia segera mengulurkan tangan kirinya dan menekan punggung Ni Yue. Dia mengirimkan kekuatannya ke tubuh Ni Yue untuk membantunya menyempurnakan ramuan itu. Saudara Feng, bantu aku menghentikannya sebentar. Luoping berkata pada Feng Yiming yang baru saja tiba. Meskipun tiga anggota sekte iblis yang menyerang Ni Yue terkena Flaming Ice Divine Axe miliknya, mereka tidak semuanya terbunuh. 567. Kakak Luo, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan dia dekat denganmu. Feng Yiming merasakan aura iblis-iblis di depannya. Itu hanyalah seorang penggarap alam perubahan iblis tahap awal biasa. Dia yakin dia bisa menahannya. Luoping menganggup ketika mendengar ini. Dia fokus membantu Ni Yue menyembuhkan luka-lukanya. Faktanya, dia bisa saja melepaskan dopelganger roh batu 10.000 tahun dan boneka roh jahat. Namun, untuk menguji kekuatan Feng Yiming, dia membiarkan Feng Yiming bertarung. Karena hubungan khusus antara dia dan Ni Yue, dia tiba-tiba merasakan keberadaan Ni Yue. Ini sangat mengejutkannya. Dalam hatinya, dia merasa aneh, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia memikirkan alasannya. Ni Yue pasti melihatnya dibawa ke ruang sekte iblis melalui jalur spasial yang dibuka oleh tiga leluhur iblis. Lalu, dia mengejarnya. Saat dia menebak bagaimana Ni Yue bersembunyi dari sekte iblis selama periode waktu ini, situasi yang dia rasakan berubah lagi. Dari hubungannya, Luo Ping dapat dengan jelas merasakan kecemasan, ketidakberdayaan, dan kerinduan Ni Yue padanya. Ada obsesi kuat yang langsung menular ke lubuk hatinya. Pada saat itu, Luo Ping langsung mengerti bahwa Ni Yue pasti menghadapi bahaya. Itu sebabnya dia mengeluarkan penguasa pengukur surga dan dengan cepat bergegas ke arah medan perang berdasarkan lokasi yang dia rasakan. Untungnya, Luo Ping tiba tepat pada waktunya, menyelamatkan Ni Yue tepat pada waktunya. Dalam kemarahannya, dia menyerang dengan sekuat tenaga, secara langsung mengubah dua iblis transformasi iblis tahap awal menjadi abu. Meskipun yang terakhir menghindar dengan cepat dan tidak terluka parah, dia masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Namun, ketika iblis-iblis melihat Luo Ping menyembuhkan Ni Yue, dia merasa lega. Jika bukan karena perintahnya, dia pasti sudah melarikan diri. Menghadapi Feng Yiming yang menghalanginya, iblis-iblis tidak peduli. Dia berencana untuk menghadapi Feng Yiming dalam satu gerakan dan kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk menangkap Luo Ping dan Ni Yue. Meski idenya bagus, setelah dia menyerang, ekspresinya berubah drastis. Dia langsung menyadari bahwa situasinya buruk dan dia menjadi berhati-hati. Dia mengayunkan pedangnya dan menembakkan ratusan sinar pedang. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Feng Yiming, tetapi Feng Yiming hanya melepaskan aura pembunuh di sekujur tubuhnya, yang berubah menjadi gelombang udara, dan langsung meniup semua sinar pedang. Ketika iblis-iblis melihat ini, dia segera merasakan kekuatan Feng Yiming yang sebenarnya mungkin tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Meskipun dia hanya menyerang dengan santai, dia telah menggunakan 60 hingga 70 persen kekuatannya. Bahkan sekte iblis-jiwa iblis tingkat menengah biasa tidak akan bisa lolos dari kematian. Anak diseberangnya hanya berada di alam jiwa iblis tahap awal, tapi dia sebenarnya menggunakan niat membunuh di sekitarnya untuk menetralisir serangannya. Ini cukup untuk membuktikan betapa kuatnya kekuatan tempurnya. Dengan perubahan ekspresi yang tiba-tiba, iblis-iblis memandang luoping dan niyue di belakang Feng Yiming. Dia mengertakan gigi dan melancarkan serangan lagi. Kali ini, bisa dikatakan bahwa iblis-iblis telah menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan lambayan pedang iblis di tangannya, gas putih yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya. Begitu gas ini muncul, mereka berubah menjadi mayat putih mematikan di udara. Begitu mayat-mayat ini muncul, mereka langsung bergegas menuju Feng Yiming. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan lidah di mulut mereka keluar seperti pegas dalam upaya untuk menjerat Feng Yiming. Pada saat yang sama, telapak tangan mayat-mayat ini mengeluarkan cairan kuning yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyemprot ke arah Feng Yiming seperti hujan. Cairan kuning itu terus mengeluarkan suara mendesis di udara. Pada pandangan pertama, orang dapat mengetahui bahwa itu mengandung kekuatan korosif yang kuat. Ketika Feng Yiming melihat ini, meskipun dia sangat terkejut dengan metode pihak lain, dia tidak panik. Dia segera mengeluarkan pedang di tangannya. Pedang itu berdiri tegak di kehampaan di depannya. Ujung pedangnya mengarah ke bawah dan niat pedang yang kuat menyebar. Seni pedang mengguncang langit, seni kesembilan, maksud pedang mengguncang langit. Mengikuti teriakan keras Feng Yiming, pedang itu mulai berputar dengan cepat. Gelombang niat pedang yang kuat berubah menjadi sinar cahaya pedang yang menyebar ke segala arah. Penyebaran cahaya pedang menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi bergejolak. Lidah di mulut mayat itu dihancurkan oleh cahaya pedang bahkan sebelum mereka bisa mendekati Feng Yiming. Segera setelah itu, mayat dan cairan kuning yang dikeluarkan oleh telapak tangan mereka juga didorong kembali oleh ruang yang bergejolak. Mereka hampir mendarat di Fin Demon. Untungnya, Fin Demon melihat situasinya tidak baik dan menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar tepat waktu. Meskipun dia tidak takut dengan cairan kuning, dia masih sangat takut dengan serangan niat pedang Feng Yiming. Setelah menghindar, dia melihat bahwa mayat yang dia lepaskan semuanya terkubur di bawah pedang Feng Yiming. Iblis-iblis sangat marah. Sial, kamu benar-benar membunuh begitu banyak mayat darah yang aku latih dengan susah payah. Aku pasti akan mengubahmu menjadi abu. Nada suara iblis-iblis sangat gelisah. Sepertinya dia patah hati karena kehilangan begitu banyak blood cores. Matanya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Kalau kamu punya kemampuan, lakukanlah. Percuma terus-terusan berteriak. Feng Yiming menjawab dengan dingin. Ini membuat iblis-iblis mengertakkan gigi. Wajahnya pucat saat dia mengejang beberapa kali. Dia benar-benar mengambil pedang iblis dan menebas tangan kirinya. Luka panjang muncul di telapak tangan kiri Fin Demon. Segera, sejumlah besar darah mengalir keluar. Begitu darah menyembur keluar, darah itu langsung diserap oleh pedang iblis. Dalam waktu singkat, pedang iblis menyerap sejumlah besar darah. Saat ini, pedang iblis benar-benar memancarkan cahaya merah yang kuat. Segera setelah itu, sejumlah besar gas merah terbang keluar dari pedang iblis. Masa gas merah ini langsung berubah menjadi mayat darah setinggi sekitar enam kaki di dalam kehampaan. Tubuh blood cores mengeluarkan bau darah dan mayat yang sangat kuat. Begitu mayat darah muncul, mata kosongnya langsung tertuju pada Feng Yiming. Seluruh tubuhnya melonjak dengan aura seolah-olah sangat bersemangat. Ketika Feng Yiming melihat ini, dia juga menjadi berhati-hati. Ini karena kalau dilihat dari aura yang dipancarkan oleh blood cores, sepertinya itu sedikit lebih kuat daripada vindiman. Hanya satu vindiman yang cukup untuk dia tangani. Dengan mayat darah yang aneh ini, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Feng Yiming di tahap awal Naschen Sol. Meski begitu, Feng Yiming tetap tidak berniat mundur. Sebaliknya, dia meledak dengan niat bertarung yang sangat kuat. Aura pembunuh di sekujur tubuhnya naik dan turun, sepenuhnya mengekspresikan suasana hatinya saat ini. Dao pembantaian adalah dengan berani bergerak maju tanpa rasa takut. Bahkan jika itu adalah pelarian yang sempit, itu tidak akan menghapus sedikitpun keyakinannya. Mengaum. Ditemani oleh raungan blood cores, panah darah yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari mulut blood cores, menembaki dengan kuat ke arah posisi Feng Yiming. Pada saat yang sama, kedua lengan tebal blood cores juga terayun ke atas. Seperti dua pilar darah, mereka menamparkan tubuh Feng Yiming dari kedua sisi. Kekuatan yang kuat sebenarnya menutup ruang di sekitarnya. Adapun Finn Dimon, itu juga tidak menganggur. Ia terbang dan benar-benar terbang menuju sisi lain, mencoba melewati posisi Feng Yiming dan menyerang Luo Ping dan Niue. Feng Yiming melihat serangan ganas blood cores dan melihat bahwa Finn Dimon ingin menyakiti Luo Ping dan yang lainnya, jadi dia tidak ragu untuk melancarkan serangan balik. Dia tidak membuat gerakan apapun, tetapi aura kuat yang sebanding dengan tahap awal alam jiwa primordial tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Begitu aura ini muncul, pedang di depan Feng Yiming melepaskan esensi pedang gemetar surga yang segera meningkat sekitar 50%. Pada saat ini, Feng Yiming memegang pedangnya yang berharga dan menebas ke arah kekosongan di depannya. Ratusan cahaya pedang muncul dari pedang berharga itu. Masing-masing cahaya pedang mengandung maksud pedang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, budidaya Feng Yiming tampaknya telah meningkat ke tahap awal alam jiwa primordial, sehingga kekuatan sinar pedang ini juga meningkat. Dalam sekejap, mereka berhasil menembus segel spasial blood cores dan mendarat di tubuh blood cores. Setelah serangan itu, tubuh Feng Yiming melonjak seperti anak panah dari busur dan bertemu dengan arah iblis-iblis. Di saat yang sama, dia melemparkan pedang di tangannya. Pedang itu terbungkus dalam lapisan tebal aura pembunuh dan langsung ditembakkan ke arah tubuh iblis-iblis. Pedang itu berisi sejumlah besar budidaya Feng Yiming. Selain esensi pedang gemetar surga yang sangat kuat dan lapisan aura pembunuh yang tebal, itu secara langsung menimbulkan dampak besar pada jalur iblis-iblis. Penerbangan F.I.E.N.D. dimen tiba-tiba berhenti, dan ekspresinya berubah drastis. Ia segera mengayunkan pedang iblis di tangannya dan menebas lebih dari sepuluh kali berturut-turut. Lebih dari sepuluh sinar pedang segera bertabrakan dengan pedang Feng Yiming. Lebih dari sepuluh suara yang mengemparkan bumi tiba-tiba terdengar. Pedang berharga Feng Yiming terbang bola balik, mengandalkan kekuatan serangan dan niat pedangnya yang sangat kuat, dia benar-benar menghancurkan semua sinar pedang iblis jahat. Terlebih lagi, momentum pedang tidak berkurang, dan terus menusuk ke arah tubuh iblis-iblis. Dalam kepanikan, iblis-iblis dengan cepat mengangkat pedang iblis di tangannya untuk memblokir. Kekuatan yang sangat kuat dilepaskan dari pedang, dan langsung mengirim iblis-iblis terbang. Ia berputar di udara beberapa kali sebelum menstabilkan tubuhnya. Setelah stabil, wajah iblis-iblis menjadi suram. Ia agak takut dengan kekuatan pertempuran Feng Yiming. Setelah menyapu pandangannya, ia bahkan lebih terkejut lagi. Dia melihat mayat darah yang dia lepaskan, di bawah serangan ratusan sinar pedang Feng Yiming yang mengandung esensi pedang yang kuat, kedua lengannya yang tebal dan kokoh dipotong di bahu. Bahkan tubuhnya dipenuhi bekas luka pedang, yang merupakan pemandangan yang mengerikan. Meskipun cedera semacam ini tidak cukup untuk merusak fondasi blood cores, bagi Findemon, itu adalah penghinaan yang tidak dapat diterima. Mayat darah ini adalah mayat darah paling kuat yang telah dia kembangkan dari mayat darah yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia latih dengan susah payah dan dengan harga yang mahal. Selama ini, dia tidak tahu berapa banyak mayat darah yang telah dimakannya. Hal yang paling penting adalah budidaya mayat darah mengharuskan dia menggunakan darahnya sendiri untuk mengairinya. Semakin kuat budidaya blood cores, semakin banyak darah yang diserapnya. Sama seperti blood cores yang kuat di depannya sebelum muncul, ia telah menyerap banyak darah Findemon untuk dapat menampilkan kekuatan tempurnya yang paling kuat. Namun, sekarang, lengan mayat darah dipotong oleh seorang anak di tahap awal alam jiwa baru lahir iblis, dan ia terpaksa mundur. Hal ini membuat iblis-iblis marah. Melihat blood cores juga dipaksa kembali ke sisinya, Findemon tidak segera melancarkan serangan balik. Sebaliknya, dia memandang Feng Yiming dengan wajah penuh keraguan. Agak sulit menentukan pilihan. Meskipun perintah dari atas sulit untuk tidak dipatuhi, anak di depannya sebenarnya telah meningkatkan budidayanya ke tahap awal alam transformasi iblis. Sehingga iblis-iblis tidak berani terus menyerang dengan gegabuh. Jika dia terjerat terlalu lama, orang di belakangnya yang menggunakan kapak dewa akan menyelesaikan penyembuhan lukanya. Kalau begitu, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Iblis-iblis sangat takut dengan serangan Luoping sebelumnya. 568 Saat iblis-iblis hendak pergi, dia ditahan oleh suatu kekuatan. Hal ini menyebabkan dia terkejut, tapi dia segera mengerti alasannya. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat pasi, dan banyak keringat keluar. Dengan kilatan cahaya, sosok Luoping langsung muncul di depan Findiman. Matanya dengan dingin menatap iblis-iblis, dan kemarahan di wajah Luoping tidak tersamarkan. Menghadapi tatapan Luoping dan wajah penuh amarah, mata iblis-iblis tiba-tiba melebar, dan mulutnya bergetar beberapa kali. Dia ingin membuka mulut untuk berbicara, tetapi dia tertegun dan tidak bisa mengeluarkan suara. Apa? Apakah kamu ingin membuka mulut dan memohon ampun? Nada suara Luoping menusuk tulang, sangat menakutkan bagi iblis-iblis hingga seluruh tubuhnya bergetar, namun dia tetap bekerja sama dan menganggupkan kepalanya. Melihat ini, Luoping dengan dingin mendengus dan menggelengkan kepalanya. Tidak punya tulang punggung, tidak punya nyali, penakut seperti tikus, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Membiarkanmu hidup hanya akan merugikan lebih banyak orang. Begitu suara Luoping turun, kekuatan Divine Sense-nya langsung dilepaskan, menyerang pikiran Findiman. Findiman yang awalnya sangat ketakutan tiba-tiba menjadi bingung, ekspresinya kaku, dan matanya kusam. Setelah beberapa saat, Luoping menarik Divine Sense-nya, berbalik, dan berjalan kembali ke sisi Niue. Adapun Findiman, tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi bubuk halus. Ayo pergi. Luoping berkata pada Niue dan Feng Yiming. Dia tidak peduli dengan pertempuran lain di sekitarnya. Dia baru saja menggunakan teknik pencarian jiwa untuk membaca ingatan pikiran iblis-iblis, dan sudah memahami situasi di sini. Dua sisi lain dari pertempuran tersebut adalah tim Sekte Iblis dan sejumlah besar binatang iblis, dan binatang iblis ini adalah binatang iblis dari hutan iblis segudang binatang. Tujuannya datang ke sini adalah untuk menyelamatkan Niue. Dia tidak tertarik dengan pertempuran antara Sekte Iblis dan binatang iblis, dia juga tidak ingin terlibat. Oleh karena itu, dia bersiap untuk membawa Niue dan Feng Yiming bersamanya. Saat Luoping dan Feng Yiming hendak pergi, Niue tiba-tiba berkata, Luoping, bisakah kamu membantu binatang ajaib ini, terutama kilin hitam itu? Jika bukan karena dia menyelamatkanku beberapa kali, aku khawatir aku sudah lama mati, dan kamu tidak akan bisa menyelamatkanku. Nada suara Niue penuh dengan permohonan dan kecemasan. Dia tidak tahu apakah Luoping akan menyetujui permintaannya, jadi dia merasa gugup. Yang mengejutkannya, Luoping berhenti, berbalik dan memberinya senyuman cemerlang, dan langsung menjawab, oke, tidak masalah. Setelah Luoping selesai berbicara, dia menoleh ke Feng Yiming dan berkata, Saudara Feng, luka Niue tidak ringan. Keselamatannya akan diserahkan kepadamu untuk saat ini. Aku sudah menyembunyikan dopel ganger roh batu 10.000 tahun di dekatnya. Jika kita bertemu dengan ahli yang tak terkalahkan, dia akan bertindak. Jangan khawatir. Feng Yiming menjawab dengan tegas. Pada saat ini, kaki Luoping bergerak, dan dia langsung menunjukkan teknik gerakannya, bergegas ke medan perang sekitarnya. Niue melihat punggung Luoping, dan arus hangat yang tak dapat dijelaskan mengalir keluar dari hatinya. Wajahnya menunjukkan senyuman manis, dan dia diam-diam berpikir bahwa sangat bermanfaat baginya untuk memasuki ruang sekte iblis tanpa ragu-ragu kali ini. Baru saja, Luoping menyetujui permintaannya tanpa ragu-ragu, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Luoping sangat mementingkan dirinya. Dia benar-benar dapat merasakan hal ini. Niue tenggelam dalam kebahagiaan, dan Feng Yiming memperhatikan situasi sekitarnya untuk mencegah orang-orang sekte iblis menyerang. Kecepatan Luoping sangat cepat, dan dia bergegas ke salah satu medan perang dalam sekejap. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengangkat kapak ilahi es api di tangannya, dan menyerang ahli enam sekte iblis. Kapak ilahi es berapi-api dipotong enam kali berturut-turut, dan dua belas lampu kapak dibagi menjadi enam bagian. Setiap bagiannya adalah lampu kapak berwarna biru dan merah, mengandung kekuatan dingin yang ekstrim dan panas yang ekstrim. Mereka bergegas ke depan para ahli sekte iblis dengan kekuatan yang tak terhentikan. Dari enam ahli sekte iblis, dua berada di tahap tengah, dan empat lainnya berada di tahap awal. Awalnya, mereka mengepung tinta kilin, dan telah memaksa tinta kilin yang terluka parah hingga hampir tidak mampu melawan. Melihat bahwa selama mereka terus menyerang beberapa kali lagi, mereka akan dapat menangkap tinta kilin, tetapi mereka tidak menyangka akan muncul pembuat onar secara tiba-tiba, yang membuat mereka marah. Ketika Luoping muncul di sini, semua sekte iblis dan binatang iblis di medan perang menemukannya. Ketika mereka melihat Luoping benar-benar menyerang sekte iblis, kedua belah pihak menjadi bingung. Ketika mereka melihat kekuatan serangan Luoping sebelumnya, apakah itu sekte iblis atau binatang iblis, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, ketika mereka melihat Luoping membantu Niue menyembuhkan luka-lukanya, kedua belah pihak sudah menebak-nebak di dalam hati mereka. Mereka awalnya mengira Luoping akan pergi setelah menyelamatkan Niue. Siapa sangka dia akan terus ikut campur dalam pertempuran di sini. Hal ini membuat enam ahli sekte iblis yang diserang oleh Luoping sangat marah dan geram. Ketika dihadapkan dengan cahaya kapak Luoping, meskipun mereka merasakan kekuatan serangan dan kekuatan cahaya kapak, kenam ahli sekte iblis tidak mengambil hati. Di mata mereka, tidak peduli seberapa kuat anak di menceng tahap awal, dia tidak akan mampu mengancam keselamatan mereka, apalagi dia bertarung satu lawan enam dan menyerang mereka pada saat yang bersamaan. Ekspresi jijik muncul di wajah ke enam orang itu saat mereka semua mengeluarkan senjata iblis di tangan mereka, berencana mengandalkannya untuk memblokir cahaya kapak Luoping. Setelah mengeluarkan senjata iblis mereka, enam ahli sekte iblis masih tidak berhenti menyerang Tinta Kilin. Mereka semua melepaskan aliran Yuan ajaib menuju posisi Tinta Kilin. Namun, ketika serangan Yuan magis mereka mencapai posisi Tinta Kilin, mereka menemukan bahwa tidak ada jejak Tinta Kilin. Itu kosong. Ketika mereka memandang Luoping dengan curiga, mereka menemukan bahwa Tinta Kilin telah muncul di belakang Luoping. Saat mereka hendak menyerang lagi, ekspresi mereka berubah saat bekas darah merembes keluar dari sudut mulut mereka. Merasa situasinya tidak bagus, kenamnya segera mengalihkan sasaran serangan mereka ke arah cahaya kapak yang paling dekat dengan mereka. Senjata iblis mereka langsung dihancurkan oleh cahaya kapak. Sekarang setelah cahaya kapak menebas ke arah tubuh mereka, kenamnya melepaskan aura iblis untuk mempertahankan diri sekaligus melancarkan serangan balik. Darah tercemar dalam jumlah besar keluar dari ketiganya, langsung mengembun menjadi tiga pedang darah yang berkilauan dengan cahaya berdarah di udara. Pedang ini bertemu dengan dua lampu kapak di depannya. Tiga orang lainnya mengulurkan tangan dan mengeluarkan aliran cahaya, yang berubah menjadi tiga mayat darah raksasa di udara. Mayat darah ini sedikit lebih besar dari yang ditangani Feng Yiming sebelumnya, dan budidaya mereka juga jauh lebih kuat. Begitu tiga mayat darah muncul, mereka langsung memblokir serangan tiga sekte iblis. Mereka melambaikan tangan dan melepaskan sinar cahaya untuk memblokir cahaya kapak luoping. Saat keenam orang itu menyelesaikan persiapan mereka, cahaya kapak dari kapak ilahi es yang berkobar tiba. Tiga pedang darah dan tiga mayat darah masing-masing berbenturan dengan dua lampu kapak. Di bawah tatapan penuh harap dari enam ahli sekte iblis, lampu kapak diblokir dalam sekejap. Pada saat ini, senyuman menghina muncul di wajah mereka. Namun, begitu senyuman mereka muncul, mereka dibuat gelisah dengan adegan berikutnya. Senyuman mereka langsung berubah menjadi keheranan. Di udara, tiga pedang darah dan tiga mayat darah hanya mampu bertahan beberapa saat sebelum mereka ditelan oleh cahaya kapak. Di bawah serangan ganda api dan es, mereka dengan cepat kehilangan kekuatan aslinya. Sama seperti enam senjata iblis sebelumnya, tiga pedang darah dan tiga mayat darah juga dihancurkan dan diterbangkan. Di hadapan cahaya kapak yang sangat kejam, cara-cara ini tidak mampu menahannya. Pada saat ini, enam ahli sekte iblis benar-benar khawatir. Satu demi satu, mereka segera menggunakan teknik tubuh mereka untuk menghindar. Namun, semuanya sudah terlambat. Sebelum mereka sempat bergerak, tubuh mereka terkena cahaya kapak. Kekuatan dahsyat itu langsung membuat mereka terbang. Terlebih lagi, nyala api li di selatan dan dinginnya air gui di utara mulai membakar dan membekukan tubuh mereka, dengan cepat menghancurkan tubuh mereka. Dengan satu pukulan, dua gelombang penghalang yang dilakukan oleh enam ahli sekte iblis dihancurkan secara berurutan. Pada akhirnya, enam ahli sekte iblis terluka parah. Kekuatan tempur seperti itu membuat sekte iblis dan binatang iblis di sekitarnya tercengang. Khususnya, Tinta Kilin, yang pernah mengalaminya secara pribadi, bahkan lebih takjub dan takjub dengan cara Luo Ping. Baru saja, tanpa dia sadari, dia telah diteleportasi oleh Luo Ping. Bahkan dia tidak bisa menggunakan kemampuan luar biasa tersebut. Sekarang dia melihat nasib enam ahli sekte iblis, hati Tinta Kilin langsung merasa lega. Sebelumnya, dia telah lama dikepung oleh sekte iblis ini dan hampir ditangkap. Sekarang, dia akhirnya bisa melampiaskan amarahnya dengan bantuan Luo Ping. Luo Ping berhasil dalam satu gerakan dan tidak berhenti. Dia langsung menggunakan Dazzling Shadow Heaven Ascending Steps dan tiba di samping enam ahli sekte iblis dalam sekejap. Pada saat ini, enam ahli sekte iblis telah diserang oleh api dan es. Organ dalam mereka terluka dan tubuh mereka terluka parah. Melihat Luo Ping mendekat, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Karena itu, mereka berenam memilih kabur. Mereka berubah menjadi awan di menki dan terbang ke segala arah. Meski kecepatan mereka sangat cepat, serangan Luo Ping lebih cepat dari mereka. Tubuh Luo Ping berputar cepat di tempat. Kapak ilahi es berkobar di tangannya melepaskan cahaya kapak melingkar yang melesat ke segala arah. Dalam sekejap mata, ia berhasil menangkap enam awan di menki. Hanya enam jeritan yang terdengar, dan enam awan di menki menghilang ke dalam kehampaan. Setelah Luo Ping bergerak, dia langsung mengirimkan kekuatan ke Tinta Kilin di kejauhan, mengirimkannya ke sisi Niue. Sementara itu, dia bergegas ke medan perang lain. Setiap kali Luo Ping bergabung, dia berurusan dengan Sekte Iblis dalam satu atau dua gerakan, dan kemudian mengirim binatang iblis yang terluka ke sisi Niue. Hanya dalam waktu setengah dupa, semua Sekte Iblis dimusnahkan oleh Luo Ping. Ketika Luo Ping kembali ke sisi Niue, lebih dari 20 binatang iblis berkumpul di sekitar Niue. Di antara binatang iblis ini, Tinta Kilin memiliki budidaya terkuat. Demikian pula, dia juga yang paling terluka, karena Sekte Iblis yang mengepungnya adalah yang terkuat. Adapun binatang iblis lainnya, tingkat budidaya terendah berada di tahap bayi iblis. Semuanya terluka parah. Pada saat ini, mereka semua berkumpul di belakang Tinta Kilin, mengambil kesempatan untuk memulihkan kekuatan mereka. Ketika binatang iblis melihat Luo Ping kembali, mereka semua memasang ekspresi rumit. Tubuh besar Tinta Kilin maju selangkah dan berkata kepada Luo Ping, Terima kasih, adik, karena telah menyelamatkan kami. Saya dan bawahan saya akan mengingat ini dan pasti akan membalas budi Anda di masa depan. Tidak perlu membalas budi saya. Saya hanya mengambil tindakan atas nama dani. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah padanya. Luo Ping melambaikan tangannya dan menunjuk Ni Yue di sampingnya. Ekspresi Ni Yue berubah ketika dia mendengar ini, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak menyangka Luo Ping akan menyerahkan tanggung jawab menyelamatkan orang kepadanya. Tak berdaya, dia segera melihat ke arah Tinta Kilin dan berbicara sebelum ia dapat berbicara. Jika bukan karena senior yang menyelamatkanku beberapa kali, aku khawatir aku akan mati di sini. Sekarang, sudah sepantasnya aku membantumu membasmi sekte iblis. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya melihat cedera senior itu sangat serius. Sebaiknya Anda cepat mencari tempat yang aman untuk berkultivasi dan menyembuhkan. Kita harus pergi juga. Ni Yue menolak rasa terima kasihnya dan mengingatkannya untuk segera menyembuhkan. 569 Begitu Black Kilin menyelesaikan kata-katanya, dia merasa ruang di sekitarnya tersegel dalam sekejap. Tekanan kuat menyelimuti dirinya dan monster jahat lainnya. Luo Ping menatap Black Kilin dengan ekspresi dingin. Dia melepaskan auranya dan menyegel ruang dalam radius 5 km, tidak memberikan kesempatan bagi monster jahat untuk melarikan diri. Bahkan Feng Yiming dan Ni Yue siap bertarung kapan saja. Mereka membantu binatang jahat itu sebagai rasa terima kasih. Sekarang pihak lain telah mengetahui identitas mereka, sudut pandang mereka sangat berbeda. Perkelahian bisa terjadi kapan saja. Dalam hal ini, mereka tidak akan berhati lembut. Sudah kuduga, kalian bertiga tidak perlu khawatir. Karena aku berani mengungkap identitas kalian, kuharap kita bisa melakukan percakapan yang terbuka dan jujur. Kalau tidak, dalam keadaan seperti itu, bukankah aku akan mencari kematianku sendiri? Melihat aksi Luo Ping dan dua lainnya, Black Kilin langsung menjelaskan. Mendengar ini, Luo Ping tidak mengendurkan kewaspadaannya. Ia menjawab, Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Anda adalah seorang ahli di alam Dongsu. Jika Anda memiliki cara tersembunyi, kami mungkin langsung terbunuh. Bagaimana kami tidak khawatir? Sejujurnya, aku harus mengagumi penglihatanmu. Kamu telah melihat identitas kami. Untuk amannya, bukankah kami harus membunuhmu untuk membungkamu? Luo Ping bertanya pada Kilin Hitam. Luo Ping terkesan karena Kilin Hitam dapat mengetahui identitas mereka, tetapi dia tidak terkejut. Bagaimanapun, Feng Yiming tidak melakukan kejahatan. Bahkan jika dia menggunakan kipembantaian untuk menutupi aura ras manusia, masih sulit untuk bersembunyi di depan ahli seperti Black Kilin. Adapun Ni Yue, Luo Ping sedikit bingung. Karena Ni Yue benar-benar dirasuki setan seperti dia, dia tidak bisa menemukan cara untuk melakukan demonisasi sepenuhnya dalam waktu singkat. Melalui analisis, Luo Ping menyimpulkan bahwa Kilin Hitam telah merasakan aura ras manusia dari Feng Yiming dan menyimpulkan identitas mereka. Bahkan jika saya memiliki metode tersembunyi, saya tidak bisa membiarkan bawahan saya kehilangan nyawa mereka. Oleh karena itu, saya pasti tidak memiliki niat buruk. Tujuan tindakan saya sebenarnya adalah untuk membuktikan satu hal. Alasan kenapa aku menyimpulkan bahwa kamu bukan dari ruang sekte iblis adalah karena tidak ada binatang iblis di ruang sekte iblis yang bisa berubah menjadi manusia sebelum melalui kesengsaraan. Tapi kamu, Ni Yue, kamu baru berada di tahap roh primordial, tetapi kamu telah berubah menjadi manusia. Hanya ada satu penjelasan. Kamu bukan binatang iblis di ruang sekte iblis. Demonisasi kamu harus dilakukan setelah transformasi. Black Kilin menyatakan dasar penilaiannya. Itu bukan karena Feng Yiming, tapi karena Ni Yue. Setelah Luo Ping dan dua lainnya mendengar ini, mereka tiba-tiba mengerti. Sepertinya membunuh semua makhluk iblis di sini secara tidak sengaja melindungi identitas kita. Kalau tidak, ketika mereka menyadari apa yang sedang terjadi, mereka mungkin datang untuk memburu kita. Ni Yue tiba-tiba berkata, Sebelumnya, karena mereka bertengkar, mungkin sekte iblis tidak memikirkan identitasnya. Jika mereka menunggu sampai sekte iblis pergi dan memikirkannya dengan hati-hati, mereka pasti bisa mengetahui keanehannya. Katakan saja, kamu sudah mengungkapkan identitas kami. Apa yang ingin kamu diskusikan? Menurut Anda, kualifikasi apa yang harus Anda diskusikan dengan kami sekarang? Luo Ping masih berkata pada Black Kilin dengan nada tidak bersahabat. Karena pihak lain sangat tidak takut dan tidak mengubah ekspresinya, itu berarti dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat melarikan diri tanpa cedera. Meskipun dia juga yakin bisa membunuh pihak lain dalam satu gerakan, dia tetap tidak segera bertindak untuk berjaga-jaga. Sebaliknya, dia ingin melihat apa yang pihak lain ingin diskusikan. Namaku Mo Qingying. Bagaimana aku harus memanggil kalian berdua? Kilin hitam Mo Qingying tidak menjawab dan menanyakan nama Luo Ping dan Feng Yiming. Luo Ping. Feng Yiming. Meskipun Luo Ping dan Feng Yiming tidak sabar, mereka tetap menjawab pihak lain. Teman kecil Luo dan teman kecil Feng seharusnya berasal dari ras manusia. Ni Yue berasal dari ras iblis. Sekarang setelah dia menjadi iblis, dia telah menjadi binatang iblis seperti kita. Faktanya, bukan saja kita bukan musuh, kita juga bisa bahkan dianggap sebagai teman. Karena musuh kami adalah sekte iblis. Kami binatang iblis dan ras iblis berasal dari asal yang sama. Kami tidak ada hubungannya dengan ras manusia. Selain itu, Anda telah menyelamatkan hidup kami sebelumnya. Tidak ada gunanya bagi kami untuk mengkhianati Anda. Kali ini, alasan mengapa sekte iblis mengepung kita sebenarnya adalah untuk menangkap pelan binatang iblis kita dan kemudian mengumpulkan kekuatan untuk menangani domain budidaya. Begitu mereka menangkap cukup banyak binatang iblis, itu tidak hanya akan menjadi kerugian besar bagi kita, tapi itu juga akan membawa ancaman besar pada domain budidaya. Oleh karena itu, saya berharap kalian bertiga dapat membantu kami menghancurkan rencana sekte iblis dan mencegah keberhasilan konspirasi sekte iblis. Saya tidak tahu apakah menurut kalian bertiga hal ini layak untuk didiskusikan. Mo Qingying mengungkapkan pemikirannya dan menjelaskan hubungan, harmonis, antara klan binatang iblis, ras iblis, dan ras manusia. Terlebih lagi, mereka semua memiliki musuh yang sama, yaitu sekte iblis. Tentu saja, alasan yang paling penting adalah tujuan sekte iblis menangkap binatang iblis adalah untuk menangani domain budidaya. Mo Qingying percaya bahwa tiga orang di seberangnya pasti akan mengubah sikap mereka karena berita ini. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Mo Qingying, Luoping dan dua lainnya merenung sejenak. Kemudian Luoping melepaskan segel spasial di sekitar mereka. Feng Yiming dan Ni Yue juga menurunkan kewaspadaan tinggi mereka. Klan binatang iblismu sekarang bersama-sama dikepung oleh lima sekte iblis kelas satu. Tidak hanya hutan iblis segudang binatang yang telah dihancurkan, bahkan tempat berkumpulnya binatang iblis lainnya juga telah diserang. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kemampuan untuk melawan sekte iblis? Kami bertiga bahkan lebih lemah. Meskipun kami setuju untuk bekerja sama dengan Anda, itu hanyalah setetes air dalam ember. Saya tidak tahu apa yang seniormu andalkan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan, membalikkan situasi, dan menghancurkan konspirasi sekte iblis. Meskipun dia memahami niat Mo Qingying, Luoping tidak optimis dengan proposal kerjasama yang diajukan oleh pihak lain. Bagaimanapun, klan binatang iblis telah menderita kerugian besar dan kehilangan modal untuk bersaing dengan sekte iblis. Dia telah belajar dari ingatan binatang iblis dengan bantuan teknik pencarian jiwa bahwa kali ini lima sekte iblis kelas satu bergabung. Itu dipimpin oleh dua monster tua dari tahap Daceng, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik dari tahap Dongsu dan lebih dari lima puluh pembangkit tenaga listrik dari tahap panjang umur. Tim sekte iblis yang tersisa berjumlah satu juta. Hutan iblis segudang binatang adalah tempat berkumpulnya para binatang iblis, dan ada Raja Gorilla Berserk tingkat Daceng yang bertanggung jawab. Tentu saja, ini terutama ditangani oleh sekte iblis. Kedua monster tua dari tahap Daceng semuanya datang ke hutan iblis segudang binatang. Raja Gorilla Berserk itu arogan dan dikepung oleh dua master sekte iblis tingkat Daceng. Tinta Kirin Mo Qingying dan laba-laba deatvin ken Wuming juga dikepung oleh tiga pembangkit tenaga listrik tahap Dongsu. Demon Beast lainnya juga menghadapi serangan kuat. Setelah pertempuran yang sulit, klan binatang iblis menderita kerugian besar dan korban yang tak terhitung jumlahnya. Sepuluh binatang iblis berjuang untuk keluar dari pengepungan dan berpencar untuk melarikan diri. Apa yang tidak mereka duga adalah binatang iblis telah memasang arrai roh di mana-mana. Mo Qingying dan yang lainnya salah memasuki arrai roh dan dicegat di sini. Tepat ketika Mo Qingying dan sekte iblis bertarung sengit, Ni Yue lewat di sini dan segera diserang oleh sekte iblis. Karena Ni Yue pernah terluka parah sebelumnya, sulit untuk menyingkirkannya. Ni Yue hampir kehilangan nyawanya beberapa kali, tapi Mo Qingying selalu menyelamatkannya. Itu sebabnya dia bisa bertahan sampai Luo Ping tiba. Luo Ping memiliki pemahaman kasar tentang apa yang terjadi, jadi pada akhirnya dia bertanya pada Mo Qingying. Menurutnya, sejak Mo Qingying mengusulkan kerjasama, dia pasti sudah memikirkan beberapa strategi. Namun berhasil atau tidaknya hal itu tetap perlu dipertimbangkan. Mendengar pertanyaan Luo Ping, Mo Qingying menjawab, Tentu saja, kami tidak dapat mengandalkannya. Namun, selama kami dapat menyelamatkan anggota klan kami yang ditangkap, jika semua binatang iblis kami berkumpul, kami masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Melawan sekte iblis. Namun, masalah menyelamatkan anggota klan kita tidak hanya sangat sulit, tetapi juga sangat berbahaya. Kita harus menggunakan akal kita dan sama sekali tidak bisa menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, kita masih membutuhkan bantuan ketiga teman kecil itu. Setelah Mo Qingying selesai berbicara, sepasang mata harimaunya menatap lurus ke arah Luo Ping dan dua lainnya, menunggu jawaban mereka. Jika tebakan junior ini benar, senior bermaksud membiarkan kita berdua menyelinap ke markas sekte iblis dan mencari kesempatan untuk menyelamatkan binatang iblis yang ditangkap, kan? Memasuki markas sekte iblis bisa dikatakan terjerumus ke dalam sarang harimau. Jika kita tidak hati-hati, nyawa kita mungkin tidak terjamin. Apakah menurutmu kita akan setuju? Luo Ping bertanya dengan wajah dingin. Jika operasi penyelamatan binatang iblis kemungkinan besar akan mengorbankan nyawa mereka, bagaimana mereka bisa setuju? Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu, tahukah kamu bagaimana sekte iblis dengan cepat menjinakkan binatang iblis kita setelah menangkap mereka? Menurut Anda tempat apa yang bisa meningkatkan budidaya binatang iblis dalam waktu sesingkat itu? Mo Qingying tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Setelah Luo Ping dan dua orang lainnya merenung sejenak, mereka tiba-tiba memikirkan kemungkinan pada saat yang bersamaan. Gua Setan Surgawi Luo Ping dan dua lainnya menjawab bersamaan. Iya, itu adalah Gua Iblis Surgawi, tanah suci sekte iblis. Karena di Gua Iblis Surgawi, tidak hanya ada cahaya iblis surgawi, yang misterius, tetapi juga mata air ilahi iblis yang dapat mempercepat demonisasi. Serta, alam setan sepuluh kaki, yang dapat meningkatkan budidaya. Jika sekte iblis ingin dengan cepat meningkatkan budidaya binatang iblis mereka, mereka harus membawanya ke alam iblis sepuluh kaki. Selama sekte iblis sedang mengumpulkan kekuatan, Gua Iblis Surgawi harus diisi dengan pasukan iblis. Sekte Setan Saya yakin jika Anda ingin menggunakan saluran transmisi di Gua Setan Surgawi untuk kembali ke domain budidaya terlebih dahulu, itu tidak mungkin, kecuali Anda masuk bersama dengan pasukan sekte iblis yang menyerang domain budidaya. Tetapi, pada saat itu, apa yang akan terjadi jika kamu kembali? Tidakkah Anda masih akan menghadapi serangan pasukan sekte iblis dan menyaksikan domain budidaya jatuh selangkah demi selangkah ke tangan sekte iblis? Jadi, selama kamu menghancurkan konspirasi sekte iblis, kamu bisa kembali dengan selamat. Pikirkan baik-baik. Setelah Mo King Ying selesai berbicara, dia benar-benar menutup matanya dan mengatur napasnya. Dia ingin memberi Luo Ping dan dua orang lainnya cukup waktu untuk mempertimbangkan. Dari tindakannya, dia tidak khawatir Luo Ping dan dua lainnya akan menolak. Setelah mendengarkan penjelasan pihak lain dan melihat tindakannya, Luo Ping merasa sangat pasif sejenak. Jarang sekali dia menghadapi pilihan yang sulit. 570 Jika apa yang dia katakan benar, maka rencana kami untuk menggunakan saluran transmisi di Gua Setan Surgawi untuk kembali ke domain budidaya sangat sulit dicapai untuk saat ini. Saudara Feng dan aku sendiri yang ingin menyelamatkan binatang iblis dalam pasukan sekte iblis. Tingkat bahayanya terlalu tinggi. Bahkan aku tidak dapat menjamin bahwa aku dapat melarikan diri tanpa cedera. Oleh karena itu, kami jelas tidak bisa menyetujui permintaan mereka begitu saja. Kami harus membuat mereka membayar harganya. Luo Ping berkata pada Feng Yiming dan Ni Yue. Dia tidak yakin apakah yang dikatakan Mo Qingying itu benar atau salah. Kalaupun itu benar, hal berbahaya seperti itu tidak bisa disetujui secara langsung. Apa yang dia katakan itu benar karena aku melarikan diri dari Gua Iblis Surgawi. Ketika aku melarikan diri, sejumlah besar sekte iblis telah berkumpul di Gua Iblis Surgawi, dan memang ada banyak binatang iblis. Ni Yue tiba-tiba berkata. Begitu kata-kata ini keluar, Luo Ping dan Feng Yiming terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ni Yue baru saja melarikan diri dari Gua Iblis Surgawi. Big Ni, bagaimana kamu pergi ke Gua Iblis Surgawi? Juga, bagaimana Anda menyelesaikan proses demonisasi dalam waktu sesingkat itu? Apa yang terjadi padamu sebelumnya? Cepat beritahu kami. Luo Ping bertanya pada Ni Yue. Dia hanya ingin tahu apa yang dialami Ni Yue setelah memasuki ruang sekte iblis. Sebenarnya, bukan apa-apa. Saat itu, aku mengejar tiga bendera leluhur iblis dan terbang ke saluran luar angkasa. Setelah beberapa kali bola balik, aku berhasil memasuki ruang sekte iblis. Dan tempat aku mendarat ternyata adalah Tanah Suci Sekte Iblis, Gua Iblis Surgawi. Karena saluran luar angkasa sangat tidak stabil pada saat itu, hal itu menghasilkan fluktuasi spasial yang hebat, menyebabkan ruang di Gua Iblis Surgawi menjadi sangat ekstrim. Kacau, sekte iblis itu segera melawan ruang yang mengamuk, jadi aku diam-diam bersembunyi. Awalnya, saya ingin menemukan jalan keluar, tetapi saya tidak dapat menemukannya setelah mencari dalam waktu yang lama. Jadi saya diam-diam menangkap anggota sekte iblis dan menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mendapatkan ingatannya. Dari ingatannya, saya memiliki pemahaman dasar tentang Gua Setan Surgawi. Saya juga tahu bahwa ada mata air surgawi setan di Gua Setan Surgawi yang dapat dengan cepat melakukan iblis. Jadi, aku diam-diam menemukan mata air ilahi iblis dan memasukinya untuk memulai demonisasiku. Untungnya, budidaya sekte iblis di Gua Iblis Surgawi tidak tinggi, dan mata air ilahi iblis adalah tempat yang penting, sehingga mereka tidak menemukannya. Padaku begitu cepat. Tiga hari kemudian, aku berhasil menyelesaikan demonisasiku dan mendapatkan aura sekte iblis. Begitulah caraku berhasil menyusup ke sekte iblis. Butuh sepuluh hari bagiku untuk akhirnya melarikan diri dari Gua Iblis Surgawi. Pada titik ini, Ni Yue tiba-tiba menghela nafas, seolah mengingat pemandangan berbahaya saat itu. Melihat ini, ekspresi Luoping juga berubah. Dia mengerutkan kening dan juga dipenuhi kekhawatiran. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu bodoh atau tidak. Kamu bahkan mengikutiku ke tempat berbahaya seperti ruang sekte iblis. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, bagaimana aku bisa memaafkan diriku sendiri? Aku sudah mengecewakan Siu-Siu. Aku tidak ingin mengecewakanmu. Jika kamu begitu ceroboh di masa depan, aku tidak akan menyelamatkanmu lagi. Luoping berkata tanpa daya. Meskipun dia menegurnya, nadanya dipenuhi dengan emosi yang aneh. Belum lagi Ni Yue, bahkan Feng Yiming pun bisa memahami emosi ini. Huff, sekarang kamu punya kekuatan. Kamu sombong sekali. Dulu, saat kamu baru saja menandatangani kontrak denganku, bukankah kamu memohon padaku untuk melindungimu? Sekarang sayapmu sudah mengeras, kamu bisa berbicara lebih berani. Jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena kamu menyelamatkanku sekali. Aku tidak akan menerima bantuanmu ini. Selain itu, apakah aku ceroboh atau tidak adalah urusanku sendiri? Kamu tidak dapat mengendalikannya. Saat ini, Ni Yue seperti gadis muda yang diintimidasi. Wajahnya dipenuhi amarah dan kebanggaan saat dia berbicara. Kata-katanya membuat Luoping merasa agak malu. Itu, bagaimana kalau aku keluar untuk buang air? Feng Yiming melihat situasinya tidak tepat dan segera mencari alasan untuk pergi. Namun, Luoping membuatnya tetap diam dengan tatapan memohon. Di bawah sinyal Luoping, Feng Yiming baru saja hendak membuka mulutnya untuk meredakan suasana ketika dia mendengar Ni Yue tiba-tiba tertawa. Hehehe, apa kamu begitu mengkhawatirkanku? Kupikir kamu benar-benar berdarah dingin dan tidak berperasaan. Apa kamu sekarang tergerak olehku dan mulai jatuh cinta padaku? Perubahan sikap Ni Yue yang tiba-tiba membuat Luoping dan Feng Yiming lengah. Mendengar maksud kata-kata Ni Yue, mulut Luoping bergerak dua kali, tapi dia tidak berbicara. Feng Yiming melihat ini dan diam-diam tertawa. Dia tahu bahwa mata tajam Luoping sedang menatapnya, jadi dia berpura-pura memasang wajah datar. Ayo, karena kamu dengan selamat meninggalkan gua iblis surgawi, bagaimana kamu bisa terluka parah? Luoping tidak berbicara omong kosong dengan Ni Yue, tetapi menanyakan tentang lukanya lagi. Ni Yue mendengar ini dan tersenyum manis sejenak sebelum dia berhenti. Setelah meninggalkan gua iblis surgawi, aku terbang ke arah berdasarkan perasaan di hatiku dan mulai mencari jejakmu. Setelah terbang selama setengah bulan, tidak ada yang terjadi. Namun, setelah memasuki wilayah Sekte Iblis kelas 1, Sekte Iblis, jumlah iblis yang saya temui secara bertahap meningkat, dan banyak dari mereka adalah tim iblis. Sepuluh hari yang lalu, saya bertemu dengan tim Sekte Iblis. Saya pikir saya bisa pergi dengan selamat seperti sebelumnya, tetapi ada tiga ahli di tahap akhir alam kehidupan surgawi di tim. Mereka mengizinkan saya bergabung dengan tim mereka tanpa penjelasan apapun. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, saya hanya bisa bergabung dengan tim mereka. Setelah bergabung, saya mengetahui bahwa tujuan mereka adalah untuk menangkap binatang iblis. Namun, saya tahu bahwa binatang iblis di ruang Sekte Iblis pada awalnya adalah iblis. Bagaimana saya bisa bersedia membantu mereka? Dalam pertempuran berikutnya dengan binatang iblis, saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya, saya juga tidak membunuh atau menangkap binatang iblis apapun. Hal ini menimbulkan kecurigaan dari tiga iblis di tahap akhir alam kehidupan surgawi. Mereka ingin membunuh saya dengan alasan aku tidak menggunakan kekuatan penuhku dalam pertarungan. Bagaimana saya bisa melawan mereka ketika saya melawan? Jadi saya terluka parah oleh mereka. Pada akhirnya, saya hanya bisa menggunakan teknik rahasia dan untungnya lolos. Karena gejala sisa dari penggunaan teknik rahasia lebih serius, dan karena saya terluka parah, saya tidak dapat pulih selama hampir sepuluh hari. Saat ini, saya kebetulan lewat di sini. Karena luka saya, itu sulit. Untuk menyembunyikan aura binatang iblis. Jadi, aku disangka binatang iblis oleh Sekte Iblis. Jadi, aku terlibat dalam pertarungan sengit dengan Sekte Iblis. Nanti, kamu tiba. Bagaimana? Aku dianggap beruntung, kan? Ni Yue menceritakan pengalamannya setelah meninggalkan gua iblis surgawi dalam satu tarikan napas. Meski hanya beberapa kalimat pendek, masih bisa dibayangkan bahayanya. Meskipun Ni Yue telah menjadi ahli di tahap akhir alam jiwa primordial, dia menghadapi tiga iblis di tahap akhir alam kehidupan surgawi. Sungguh beruntung bisa lepas dari tangan mereka. Luo Ping dan Feng Yiming tidak tersenyum mendengar kalimat terakhir Ni Yue. Sebaliknya, wajah mereka serius dan bermartabat. Setelah beberapa saat, Luo Ping perlahan berjalan ke depan dan dengan lembut meraih bahu Ni Yue. Setelah menatapnya beberapa saat, dia tiba-tiba menariknya ke dalam pelukannya di bawah tatapan terkejut dan terkejutnya. Perubahan mendadak itu membuat Ni Yue lengah. Saat dia dipeluk oleh Luo Ping, dia sangat gugup dan bersemangat. Bahkan detak jantungnya bertambah cepat. Merasakan hangatnya dada Luo Ping, Ni Yue berharap waktu akan berhenti selamanya. Namun, dia tahu ini tidak mungkin. Oleh karena itu, dia harus menghargai momen di depannya. Matanya tertutup rapat dan dia tidak bergerak. Ni Yue sangat khawatir. Gerakan sekecil apapun akan merusak momen bahagia ini. Bahkan pernapasannya pun sangat hati-hati. Begitu saja, Ni Yue bahagia untuk waktu yang lama. Namun, masa-masa indah selalu berumur pendek. Dia sangat tidak mau dan perlahan didorong oleh lengan Luo Ping. Setelah meninggalkan pelukan Luo Ping, Ni Yue sangat enggan untuk pergi. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah Tuhan muda klan iblis. Sikapnya secara alami lebih baik daripada orang biasa. Dia tidak terus mengganggunya. Sebaliknya, dia diam-diam berdiri di tempatnya. Pada saat ini, Luo Ping dan Ni Yue tiba-tiba saling berpandangan. Kemudian, di saat yang sama, mereka mengalihkan pandangan ke samping. Mereka melihat wajah, kebencian, sangat dekat dengan mereka. Dia masih menatap mereka dengan bingung. Suara mendesing. Suara mendesing. Luo Ping dan Ni Yue secara bersamaan menekan salah satu rongga mata Feng Yiming. Kekuatan yang kuat langsung membuat Feng Yiming terbang. Dia mencapai batasan di sekitarnya dan bangkit kembali. Aduh, wajahku. Feng Yiming menjerit dan jatuh ke tanah dengan keras. Kemudian, dia menutup matanya dan segera naik. Dia memandang Luo Ping dan Ni Yue dengan ekspresi sedih. Aku mengerti sekarang. Kalian sangat menghargai cinta daripada persahabatan. Kalian benar-benar telepati. Bahkan serangan kalian sangat terkoordinasi. Baiklah, aku mubazir di sini. Aku akan menunggumu di luar. Biarkan aku keluar. Kata-kata Feng Yiming penuh dengan keluhan. Dia seperti seorang istri kecil yang diintimidasi. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan ke sisi batasan dan ingin pergi. Haha, kalau kamu punya kemampuan, keluarlah sendiri. Ada hal penting yang harus kita bicarakan selanjutnya. Mungkin kamu bisa mendapat manfaat. Kalau tidak mau mendengarkan, lupakan saja. Luo Ping berkata sambil tersenyum jahat. Pembatasan yang dia buat bukanlah sesuatu yang bisa dilanggar oleh Feng Yiming. Bahkan jika dia membiarkan Feng Yiming segera pergi, Feng Yiming tidak akan bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, ada hal penting yang perlu dia diskusikan selanjutnya. Bagaimana dia bisa membiarkan Feng Yiming keluar? Ketika Luo Ping mendengar bahwa ada manfaatnya, dia segera berbalik dan melanjutkan citra pendekar pedangnya. Dia berdiri tegak dan tampak serius. Karena saudara Luo ingin mengatakan hal-hal penting, maka saya harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Mari kita lanjutkan. Feng Yiming memberi isyarat kepada Luo Ping untuk melanjutkan. Luo Ping dan Ni Yue mendengar ini dan tertawa kecil. Kemudian mereka kembali ke topik utama. Seperti yang saya katakan sebelumnya, meskipun kami menyetujui permintaan mereka, kami tidak dapat melakukannya dengan mudah. Kami harus membuat mereka membayar harganya. Kalau tidak, kita akan menjadi tenaga kerja gratis. Paling banter, kita akan mendapat gelar melindungi domain budidaya. Jadi, kita harus melakukan ini. Kemudian, Luo Ping memberitahu Ni Yue dan Feng Yiming idenya. Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata karena tidak percaya.